Sekelompok lima orang dan tiga kuda bersisik hitam menuju ke lembah. Di antara mereka, Zichen dan Su Mengyao menunggang kuda yang sama. Miaokong menunggang kuda yang sama dengan lelaki tua itu. Lelaki besar itu tinggi dan tegap. Ia menunggang kuda sendirian. Sepanjang jalan, satu-satunya pemandangan yang dilihat Zichen adalah tanah berlumuran darah dan mayat-mayat berserakan di tanah. Mereka semua adalah orang-orang yang datang untuk mencari harta karun. Mereka bertarung dengan binatang iblis dan akhirnya mati. Selain manusia, ada juga binatang iblis. Jumlah mereka tidak kurang dari ratusan. Darah mewarnai tanah menjadi merah. Darah telah lama mengering dan berwarna merah kecoklatan. Semua orang bergerak semakin dalam dengan kecepatan tinggi. Selama periode ini, kelompok itu berhasil menembus dua batasan secara berurutan. Semua batasan ini sebelumnya telah ditembus dengan kekuatan besar. Tidak ada yang tersisa, hanya mayat-mayat berserakan di tanah. Dan Zichen menemukan bahwa semua mayat telah dijarah oleh seseorang. Ketika Zichen dan yang lainnya tiba, semua yang ada di lapisan kedua telah dijarah. Ribuan orang menyerang lapisan ketiga. Ledakan, ledakan. Suara ledakan terdengar terus-menerus. Sekelompok ahli menyerang lapisan ketiga pembatasan. Beberapa orang saling membunuh untuk memperebutkan buku petunjuk rahasia. Ada juga beberapa binatang iblis yang masih hidup. Mereka bertarung sengit dengan para pembudidaya. Suasana menjadi kacau. Beberapa kekuatan besar datang dan langsung bergabung dalam pertempuran, menyebabkan ritme penyerangan pembatasan menjadi lebih cepat. Ledakan. Sebuah ledakan keras terdengar, menyebabkan dunia bergetar. Lapisan ketiga penghalang langsung terbuka. Mengenakan biaya. Lapisan pembatasan ketiga telah rusak. Semua kultifator tampak menjadi gila saat mereka menyerbu masuk. Jika lapisan kedua memiliki buku petunjuk rahasia, lalu apa yang akan dimiliki lapisan ketiga? Sejauh mata memandang, ada segerombolan orang berkulit hitam. Semua orang berdesakan satu sama lain. Zichen dan keempat orang lainnya tidak dapat maju ke depan. Jangan khawatir, mungkin tidak ada yang baik dalam beberapa lapisan pembatasan pertama. Orang tua itu melihat bahwa Zichen cemas dan menjelaskan. Mengaum. Sebuah raungan menggema di seluruh dunia dan aura kekerasan muncul. Mengaum. Setelah itu, suara gemuruh terdengar satu demi satu. Suaranya menggelegar seperti guntur, memekakan telinga semua orang. Ada binatang iblis di sini. Ya Tuhan, ada binatang iblis dari alam energi sejati yang menjaga senjata. Beberapa petani berseru. Cepatlah, itu mungkin senjata spiritual. Semua orang menjadi serakah dan bergegas maju. Senjata spiritual adalah senjata yang ditempa oleh para kultifator spirit origin. Senjata ini dikenal sebagai senjata magis dan sangat kuat. Selain itu, tidak ada batasan berapa kali senjata ini dapat digunakan. Demi senjata roh, semua orang mulai menyerang binatang iblis. Mengaum. Raungan terdengar dan seekor binatang yao besar mengayunkan cakarnya ke bawah. Binatang itu membawa aura yang mengerikan dan dua orang kultifator langsung tertembak hingga tewas. Uh. Segera setelah itu, semakin banyak kultifator melangkah maju. Pedang tajam mereka menembus tubuh binatang yao dan darah menyembur keluar seperti sungai. Demi sebuah senjata roh, semua orang menjadi gila. Mereka terus menyerang ke depan. Bahkan jika ada gunung pedang dan lautan pedang di depan mereka, mereka harus menyerang ke depan. Pada lapisan ketiga, ada banyak binatang iblis, tetapi tidak banyak senjata roh. Hanya ada beberapa saja. Peng. Binatang iblis itu sangat ganas. Setiap kali menyerang, seorang kultifator akan terbunuh. Darah berceceran di mana-mana, dan anggota tubuh yang terputus berterbangan di mana-mana. Itu adalah pemandangan yang tragis. Uh. Pada saat yang sama, semakin banyak kultifator menusukkan senjata mereka ke tubuh binatang iblis. Binatang iblis itu jatuh ke tanah dan mati. Mengaum. Seekor macan kumbang hitam yang tingginya lebih dari 10 meter dan memiliki kekuatan true energy realm mengeluarkan raungan. Seperti sambaran petir hitam, ia menyerbu kerumunan dan meninggalkan sejumlah besar mayat kemanapun ia pergi. Hanya dalam beberapa tarikan napas saja, lebih dari selusin petani telah meninggal. Membunuh. Di antara para kultifator nakal, ada beberapa kultifator tahap kesempurnaan. Mereka menghunus pedang dan golok dan menyerang macan kumbang hitam. Bayangan pedang dan golok terus-menerus berkelebat. Uh. Macan kumbang hitam itu meraung. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Para pembudidaya jatuh satu demi satu. Setelah menyerbu ke depan, banyak luka berdarah muncul di tubuhnya. Swash. Pada saat ini, sesosok tubuh melesat keluar dari kegelapan. Dengan kekuatan manusia dan pedang, ia menyerang macan kumbang hitam itu. Orang ini memiliki kekuatan seorang kultifator tahap kesempurnaan dan menggunakan seni pedang siluman. Uh. Ria dan pedang itu menjadi satu. Bagai sambaran petir, mereka langsung menembus dahi macan kumbang hitam itu. Hanya gagang pedang yang tersisa. Raungan. Macan kumbang hitam itu meraung. Begitu senjata itu ditarik keluar, ia jatuh ke tanah dan mati. Dengan matinya binatang iblis yang menjaga senjata tersebut, lebih banyak lagi pembudidaya berteriak dan menyerbu ke arah senjata roh. Putih. 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 Pertarungan lain pun berlanjut. Kali ini, pertarungan antar manusia. Demi sebuah senjata roh, mereka semua menjadi gila dan menusukkan senjata mereka ke tubuh orang-orang di sekitar mereka. Pada akhirnya, seorang pembunuh dari pavilion pembantaian surgawi yang ahli dalam pembunuhan berhasil merampas harta karun roh. Itu adalah sebuah pedang. Ketika pedang itu dihunus, terdengar suara dengungan pedang yang jelas dan keras. Sialan. Itu bukan senjata roh. Itu hanya senjata yang lebih tajam. Pembunuh yang bermandikan darah itu mengumpat dengan jengkel. Pada saat yang sama, binatang iblis di tempat lain juga terbunuh dan senjatanya dirampas. Menyadari bahwa itu bukanlah senjata roh, semua orang menjadi tertekan. Beberapa orang bahkan kehilangan semangat untuk merebutnya. Ledakan. Perebutan sebelumnya semuanya dilakukan oleh para kultifator nakal. Mereka yang berasal dari faksi-faksi utama semuanya bergegas menuju lapisan keempat segel dan menyerang dengan sekuat tenaga. Tepat saat perebutan pada lapisan ketiga berakhir, segel pada lapisan keempat pun terbuka. Semua orang bergegas maju lagi. Pada lapisan ketiga, terdapat ratusan mayat yang tersisa. Sebagian dari mereka dibunuh oleh binatang buas, namun sebagian besar dari mereka mati di tangan manusia. Pada lapisan keempat, semua orang menemukan senjata lain. Namun kali ini, senjata itu tidak memiliki sarung. Setelah segelnya rusak, senjata itu bersinar dengan cahaya dingin yang tak berujung dan niat membunuh yang kuat. Ini bukan senjata biasa. Meskipun bukan senjata roh, senjata ini jelas tidak kalah dengan pedang api dan pedang es. Dapat dikatakan bahwa senjata ini dapat memotong besi seperti lumpur. Semua orang menjadi gila. Mata mereka bersinar karena keserakahan saat mereka menyerbu ke depan. Bahkan beberapa vaksi utama melakukan hal yang sama. Setelah pertempuran sengit, darah mengalir ke sungai kecil. Di sini, bahkan ada lebih banyak pembudidaya manusia yang meninggal. Hingga semua senjata dirampas dan terjadi pengejaran lagi, pertempuran akhirnya berakhir ketika semua orang merasa bahwa perampasan itu tidak membuahkan hasil. Ledakan. Kemudian, vaksi utama menyerang dan segel pada lapisan kelima runtuh. Pada lapisan kelima, tidak ada senjata atau binatang iblis. Sebaliknya, ada beberapa pil. Ini adalah pil obat yang tak tertandingi yang dapat disebut sebagai pil harta karun. Hanya satu pil dapat menyembuhkan semua luka. Di antara mereka, wusiung berhasil merebut satu. Luka-luka yang dideritanya akibat pertarungan dengan Zichen semuanya telah sembuh. Ledakan. Segel pada lapisan ke-6 hancur dengan paksa. Aura mengerikan keluar dan seekor binatang iblis yang sebanding dengan binatang naga harimau bergegas keluar. Hanya ada satu binatang iblis di lapisan ini, tetapi itu adalah binatang iblis alam energi sejati. Itu sebanding dengan binatang naga harimau dan sangat kuat. Tubuhnya besar, seperti gunung kecil. Matanya dingin dan tanpa emosi. Setelah segelnya rusak, niat membunuh yang kejam keluar dari tubuhnya. Ini adalah binatang iblis yang telah tertidur selamanya. Sekarang setelah segelnya rusak, ia telah bangkit. Misinya adalah untuk melindungi benda ini. Dan yang dilindunginya adalah senjata. Itu adalah tombak panjang yang bersinar dengan cahaya perak. Tombak itu memancarkan niat membunuh dan aura kuno. Ini adalah senjata kuno. Kali ini, semua orang menjadi gila. Senjata kuno ini kemungkinan besar lebih kuat daripada senjata roh. Namun, binatang iblis yang kuat menghalangi jalan. Jika mereka ingin mendapatkan senjata kuno, mereka harus membunuhnya terlebih dahulu. Membunuh. Membunuh. Senjata kuno itu menarik perhatian semua orang. Belum lagi para kultifator nakal, bahkan Chang He, Li Huo, Wang San, Wu Xiong dan yang lainnya memiliki keserakahan di mata mereka. Mereka bergegas menuju senjata kuno itu tanpa mempedulikan nyawa mereka. Mengaum. Raungan yang mengguncang gunung dan sungai, dan amukan yang menciptakan sungai darah. Xichen sangat menyadari kekuatan binatang iblis yang sebanding dengan binatang naga harimau. Raungan yang mengguncang hati mereka yang mendengarnya, diikuti oleh turunnya cakar tajamnya, adalah pembantaian. Embun. 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 Dengan satu serangan sederhana, kepala banyak orang hancur. Cakar tajamnya sebanding dengan senjata dewa. Itu sangat mengerikan. Kira-kira. Cahaya pedang dan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menebas ke arah binatang iblis itu. Namun, saat mereka bersentuhan dengan sisiknya yang kuat, percikan api beterbangan. Setidaknya setengah dari orang-orang di sini tidak dapat menembus pertahanannya. Engah. Binatang iblis itu mengayunkan cakarnya dan banyak orang pun mati. Ini adalah pembantaian sepihak. Tanpa senjata terlarang, tidak ada yang bisa membunuh binatang iblis ini. Bahkan Zichen. Betapa mengerikannya. Di kejauhan, Zichen berseru kaget. Mata lelaki tua itu juga berkilat. Meskipun dia ingin merebut senjata kuno itu, ketika dia melihat kumpulan orang berkulit hitam, serta para tokoh besar yang telah bersumpah dengan sungguh-sungguh, Zichen dengan sadar tetap tinggal di belakang. Ini adalah senjata kuno. Kekuatannya tidak lebih lemah dari senjata spiritual. Selain itu, ini adalah senjata pembunuh. Ini jelas merupakan harta karun yang luar biasa. Orang tua itu menatap senjata kuno itu dan mendesah. Hanya dalam beberapa saat, sebagian besar orang kulit hitam telah menghilang. Terlalu banyak pembudidaya telah meninggal. Mengaum. Raungan binatang raksasa itu memekakan telinga. Tubuhnya yang besar akhirnya bergerak, menyerbu kerumunan. Dengan sekali serangan, banyak orang tewas. Ini adalah eksistensi yang sebanding dengan binatang naga harimau. Kecuali beberapa orang jenius, tidak ada yang bisa menahan satu serangan pun dari binatang raksasa itu. Ini hanyalah pembantaian sepihak. Tanpa menggunakan senjata terlarang, kau ingin membunuh binatang iblis ini? Bermimpilah. Tria besar itu mencibir. Ledakan. Pada saat ini, aura yang mengerikan muncul. Sebuah bendera kecil terbang ke langit dan bersinar terang. Itu senjata terlarang. Seseorang menggunakan senjata terlarang. Ekspresi semua orang berubah dan mundur seperti air pasang. Mereka telah melihat kekuatan senjata terlarang sebelumnya. Itu sangat mengerikan. Mereka bukan Zichen yang bisa menangkisnya dengan tangan kosong. Terlebih lagi, senjata terlarang itu kini berada di langit. Serangan itu tentu saja tidak pandang bulu. Siapapun yang berani maju akan menghadapi kematian. Pada bendera kecil itu tampak sebuah lampu menyala, kemudian seberkas cahaya memancar keluar. Pada saat ini, tampaknya hanya ada seberkas cahaya ini di dunia. Cahaya itu tampak abadi. Cahaya itu melesat melintasi langit dan jatuh dari langit dengan aura yang merusak. Ledakan. Waktu seakan berhenti. Setelah sekian lama, terdengar suara ledakan keras. Sinar cahaya itu tepat mengenai kepala binatang raksasa itu. Mengaum. Darah berceceran dan terdengar suara gemuruh. Liubo menggunakan senjata terlarang itu lagi. Kendalinya jauh lebih kuat, dan dia berhasil mengenai kepala binatang raksasa itu. Ledakan. Dengan suara keras, tubuh binatang raksasa yang sebesar gunung kecil itu jatuh ke tanah, menyemburkan asap dan debu tak berujung. 202. Bendera itu jatuh dari langit dan mendarat di tangan Liubo. Pada saat yang sama, dia melangkah maju dan meraih senjata kuno itu. Dentang. Dia memegang senjata kuno itu erat-erat dan menariknya keluar. Cahaya terang membuat semua orang tidak dapat membuka mata karena aura pembunuh memenuhi udara. Haha. Liubo tertawa terbahak-bahak, layak untuk menukar senjata terlarang dengan senjata kuno. Saat tombak panjang itu menari, cahaya terang muncul dan aura pembunuh memenuhi udara. Hualala. Pada saat ini, sekelompok kultifator melangkah maju dan menatap tombak panjang di tangan Liubo. Lindungi tuan muda. Bawahan Liubo melangkah maju dan melindungi Liubo di tengah. Suara mendesing. Aura pembunuh yang menusuk tulang muncul saat seorang pembunuh dari pavilion pembunuh menyerang. Mereka seperti pembunuh dalam kegelapan, selalu melancarkan serangan tak terduga. Dentang. Tatapan mata Liubo berubah dingin. Dia menggoyangkan tombak panjang di tangannya dan menusukkannya ke depan seperti kilat. Engah. Jantung pembunuh itu tertusuk. Saat tombak panjang itu ditarik, panah berdarah melesat keluar dan pembunuh itu jatuh ke tanah, mati. Haha, lumayan. Liubo tertawa. Ia sangat puas dengan senjata kuno itu. Liubo, itu kamu. Wangsan berjalan mendekat dan terkejut melihat Liubo. Tuan muda Wangsan, apa kabar? Liubo tersenyum tipis. Keduanya berasal dari kota Yunsia, jadi mereka tentu saja saling kenal. Huff, jangan berikan itu padaku. Tinggalkan senjata kuno itu dan segera pergi. Wangsan mendengus. Pada saat yang sama, pasukan lainnya juga melangkah maju dan menatap Liubo. Tinggalkan senjata kuno itu. Apakah senjata kuno ini sesuatu yang bisa kamu bawa? Seseorang berkata, dan aura pembunuh terarah pada Liubo. Kenapa? Kalian semua ingin merebutnya. Liubo memegang senjata terlarang di tangan kirinya dan tombak panjang di tangan kanannya sambil melirik ke arah kerumunan. Kami tidak merebutnya. Kami hanya merasa kamu tidak pantas mendapatkannya, kata Chang He dengan lemah. Apakah menurutmu kau layak mendapatkan senjata kuno ini? Liubo bertanya dengan dingin. Letakkan senjata kuno itu. Hanya aku, Wangsan, yang pantas mendapatkannya. Wangsan bahkan lebih tegas lagi. Jika aku tidak layak, apakah kalian semua layak? Jika kalian memiliki kemampuan, maka datanglah dan rebutlah dariku. Dengan artefak terlarang dan senjata kuno di tangan, Liubo sangat percaya diri. Liubo, jangan membuat kesalahan. Serahkan saja padaku, dan aku akan menjamin bahwa klan Liumu akan makmur. Tatapan mata Wangsan berubah dingin. Wangsan, jangan terlalu sombong. Aku khawatir bahkan kau tidak dapat menjamin bahwa klan Liuku akan makmur. Liubo mencibir. Wangsan benar-benar mengira bahwa ia adalah seorang jenius dan bahwa ia akan menjadi penguasa kota masa depan kota awan merah. Sayangnya, dia benar-benar tidak menempatkan jenius keempat Red Cloud City yang mendeklarasikan diri ini di matanya. Kau, Wangsan sangat marah. Pada saat ini, Liubo sudah dikelilingi oleh orang banyak. Di belakangnya ada lapisan ketujuh pembatasan. Orang-orang yang seharusnya menerobos pembatasan malah mengincar senjata kuno di tangan Liubo, terutama Chang He dan yang lainnya. Artefak kuno semacam itu bahkan mungkin lebih kuat daripada artefak roh. Begitu seseorang mendapatkannya, kemampuan bertarungnya akan meningkat pesat, dan peluang untuk mendapatkan warisan akan lebih tinggi. Sebelumnya, mereka sangat menginginkan artefak terlarang dan tidak mau bergerak. Sekarang, setelah binatang iblis itu mati dan hanya Liubo yang tersisa, mereka tentu saja tidak mau menyerahkan artefak roh itu. Zichen, kamu mau pergi ke mana? Su Mengyao bertanya saat Zichen melompat dari kuda. Seseorang mulai gelisah dan ingin mengambil senjata kuno itu. Aku akan melihat apakah ada peluang. Bisik Zichen, sosoknya melesat dan menghilang di antara kerumunan. Orang-orang dari pavilion pembantaian surgawi akan bergerak. Senjata kuno ini luar biasa dan sangat kuat. Tampaknya kejeniusan mereka akan bergerak. Orang tua itu mengalihkan pandangannya ke kerumunan, melihat orang-orang yang tampak biasa-biasa saja yang semakin berdesakan di antara kerumunan. Ada juga bocah Marsial Ancestor itu. Dia juga tidak jujur. Tria besar itu menambahkan. Selain Wu Xiong, banyak kultifator menyebar dan mendekati Liu Bo, bersiap untuk membunuhnya. Apa? Kau ingin bertindak? Kalau begitu, datanglah. Kukatakan padamu, siapapun yang berani bertindak padaku hari ini, aku, Liu Bo, akan menggunakan artefak terlarang ini untuk membunuhnya, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawaku. Liu Bo melambaikan artefak terlarang di tangannya dan mengancam. Namun, retakan semakin banyak muncul pada artefak terlarangnya. Artefak itu hanya bisa digunakan dua kali lagi. Jika dia tidak hati-hati, artefak itu bisa meledak setelah serangan yang kuat. Letakkan senjata kuno itu dan kami akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, Wang San tidak mau menyerah. Dia bisa tahu bahwa senjata kuno ini jauh lebih kuat daripada Li Huo. Benar sekali, senjata kuno itu akan menjadi bencana di tanganmu. Mengapa kamu tidak memberikannya kepadaku dan aku akan menyimpannya untukmu? Li Huo melangkah maju dan berkata, Artefak terlarangmu banyak yang retak. Kau hanya bisa melancarkan satu serangan terakhir. Setelah itu, apakah kau masih bisa menyimpan senjata kuno itu? Kau harus menyerahkannya secepatnya. Chang He juga memaksa Li Huo untuk menyerahkannya. Oh, kalian sekelompok orang yang tidak tahu malu. Ketika kita berhadapan dengan binatang raksasa itu, kalian masing-masing mundur lebih jauh dari yang lain. Sekarang setelah aku membunuh binatang raksasa itu dengan artefak terlarangku, kalian mengancamku. Apa yang kalian lakukan sebelumnya? Li Huo sangat marah. Biar ku katakan padamu, jangan memaksaku. Kalau tidak, aku akan mati bersamamu. Tatapan mata di sekelilingnya dipenuhi dengan permusuhan. Li Huo tahu bahwa dia tidak akan bisa pergi tanpa meninggalkan beberapa ancaman. Li Huo, sebaiknya kau pikirkan baik-baik, kata Wang San dingin. Wang San, kau berani mengancamku. Kalau begitu mari kita mati bersama. Li Huo meraung. Bendera kecil di tangannya membubung ke langit sekali lagi, dan aura penghancur muncul. Anda. Ekspresi Wang San berubah. Dia segera mundur. Dengan jentikan tangannya, sebuah cermin muncul di depannya untuk melindunginya. Haha, Li Huo, apa kau mencoba merebut senjata kuno milikku? Ayolah, mari kita lihat siapa yang akan mati lebih dulu. Liu Bo berteriak. Bendera kecil itu bergetar dan menunjuk ke arah Li Huo. Ekspresi orang itu berubah jelek. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Chang Hei, bukankah kamu sombong? Ayolah, mari kita mati bersama. Liu Bo melirik Chang Hei. Ini adalah artefak terlarang. Satu serangan darinya dapat membunuh seseorang. Chang Hei tidak punya pilihan selain mundur. Haha. Liu Bo tertawa. Dia menjadi pusat perhatian hari ini setelah memaksa para pemimpin dari tiga kekuatan untuk mundur hanya dengan beberapa patah kata. Kalian sekumpulan bajingan egois. Kalian menunggu orang lain menggunakan artefak terlarang itu. Sekarang, kalian di sini untuk merebutnya. Biarku beritahu, jika kalian menginginkan senjata kunoku, maka besiaplah untuk menahan serangan artefak terlarang itu. Bendera kecil di atas kepalanya bergetar, mengejutkan semua orang. Pada saat ini, Liu Bo merasa seperti dia adalah penguasa dunia. Dia merasa hebat. Kira-kira, tiba-tiba, niat membunuh yang mengerikan muncul. Pembunuh dari pavilion pembantaian surgawi menyerang lagi. Itu adalah serangan yang pasti akan membunuh. Kau sedang mencari kematian. Liu Bo meraung. Tombak panjang di tangannya berubah menjadi sinar cahaya dan menebas ke bawah. Dengan bunyi, krek, pedang panjang pembunuh itu patah. Pada saat yang sama, cahaya tombak yang menyilaukan menyapu tubuh pembunuh itu. Pembunuh lainnya tewas. Kali ini, kali ini, kali ini. Namun, sebelum Liu Bo sempat bersuka cita, beberapa niat membunuh muncul dari kegelapan. Kemudian, bila-bila tajam menusuk ke arah pengawal Liu Bo. Engah, engah. Kejadiannya begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Terlebih lagi, pavilion pembantaian surgawi terkenal dengan serangan mematikan mereka. Tidak semua orang bisa menghindarinya seperti Zichen. Dalam sekejap, beberapa bawahan Liu Bo tumbang. Sedangkan untuk para pembunuh yang pasti akan membunuh, mereka hanya butuh satu orang mati sebelum bisa mundur dengan aman. Pavilion pembantaian surgawi. Melihat bawahannya tewas, Liu Bo meraung marah. Tatapan dinginnya menyapu kerumunan. Namun, dia tidak melihat seorang pun yang dikenal atau mencurigakan. Adapun pemimpin pavilion pembantaian surgawi, dia sama sekali tidak melihatnya. Chang He dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka pavilion pembantaian surgawi akan menyerang dalam keadaan seperti itu. Jelaslah mereka bertekad untuk mendapatkan senjata kuno itu. Liu Bo, serahkan senjata kuno itu jika kau tahu apa yang baik untukmu. Kalau tidak, semua bawahanmu akan mati. Kata Li Huo. Benar sekali. Apakah kau ingin menunggu semua bawahanmu mati sebelum menyerahkan senjata kuno itu? Tanya seseorang. Teruslah bermimpi. Aku tidak akan pernah menyerahkannya bahkan jika aku mati. Liu Bo menggertakkan giginya. Orang-orang ini tidak tahu malu. Mereka tidak menyerang sebelumnya, tetapi sekarang mereka ada di sini untuk merebutnya. Swash. Para pembunuh dalam kegelapan muncul lagi. Niat membunuh mereka tak terbatas. Itu adalah serangan pasti yang lain. Kali ini, delapan dari mereka muncul dan menyerbu dari delapan arah yang berbeda. Empat dari mereka menyerbu ke arah pengawal Liu Bo, sementara empat lainnya menyerbu ke arah Liu Bo. Engah. Engah. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, semuanya hancur. Pengawal terakhir Liu Bo tewas, tergeletak di genangan darah. Sedangkan Liu Bo sendiri, ada luka berdarah di bahunya. Di depannya, ada dua mayat pembunuh. Terjadi keributan di antara kerumunan. Para pembunuh pavilion pembantaian surgawi memang mengerikan. Mereka membunuh semua pengawal Liu Bo hanya dalam dua serangan. Saat ini, Liu Bo hanyalah seorang jenderal tanpa pasukan. Peluangnya untuk mendapatkan senjata kuno itu jauh lebih tinggi. Banyak orang mulai gelisah. Liu Bo, jangan keras kepala. Mana yang menurutmu lebih penting? Hidupmu atau senjata kuno itu? Teriak Wang San. Chang He dan Li Huo juga sangat bersemangat. Membunuh. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar lagi. Beberapa kultifator grit fulfillment bergegas keluar, melonjak dengan niat membunuh yang tak terbatas ke arah Liu Bo. Di tangan Liu Bo, tombak panjang itu berkedip-kedip. Cahaya tombak itu memancarkan cahaya dingin. Mengandalkan kekuatan senjata kuno itu, setiap serangan akan membunuh seorang kultifator pemenuhan agung. Swash! Tombak panjang di tangan Liu Bo membentuk setengah lingkaran. Cahaya tombak melesat keluar dan menghancurkan banyak senjata. Para kultifator grit fulfillment terpotong menjadi dua. Dengan senjata kuno itu, Liu Bo menjadi kuat. Ayo, ayo lagi. Liu Bo memegang tombak panjang dan tampaknya telah memasuki kondisi gila. Namun, daya tangkalnya jelas tidak sekuat Zichen. Begitu dia selesai berbicara, lebih banyak kultifator bergegas maju. Engah, engah. Cahaya tombak itu menyapu. Tak seorang pun dapat menahan serangan kedua. Kekuatan senjata kuno itu sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa senjata itu benar-benar dapat memotong besi seperti lumpur. Semua senjata yang bersentuhan dengannya hancur berkeping-keping. Retakan. Senjata tajam yang sebanding dengan pedang api mengamuk dihancurkan oleh senjata kuno itu. Yang terakhir adalah seorang kultifator pemenuhan agung dan tubuhnya tertusuk oleh cahaya tombak. Apa? Pada saat ini, ekspresi semua orang berubah. Senjata kuno itu sangat tajam sehingga bahkan dapat mematahkan senjata setajam itu. Di tengah kerumunan, ekspresi Zichen berubah drastis. Jika senjata kuno seperti itu diarahkan padanya, dia pasti akan menembus pertahanannya. Bahkan dengan fisiknya yang kuat, dia tidak akan mampu menahan senjata kuno seperti itu. Kira-kira. Pedang ki menerobos udara. Si jenius dari pavilion pembantaian surgawi akhirnya bergerak. Dia lincah seperti hantu. Dia tiba-tiba muncul dan menyatu dengan pedang. Dentang. Reaksi Liu Bo cepat. Ia mengayunkan tombaknya yang panjang dan bilah tajam itu terbelah menjadi dua. Kemudian, bilah tajam lainnya muncul dan menusuk ke arah jantungnya. Ini. Ekspresi Liu Bo berubah dan dia cepat menghindar. Dengan hembusan napas, bilah tajam itu menembus bahunya. Si jenius pembunuh itu tidak melanjutkan pertarungan setelah serangannya yang berhasil. Tubuhnya bergerak cepat dan melewati tombak panjang itu. Dia menghindari serangan itu dan menghilang dalam sekejap. Hanya belati pendek yang masih tertancap di bahu Liu Bo. Di tanah, ada setengah ujung pedang. Ah. Liu Bo menutupi lukanya saat darah mengalir keluar. Dia bukan Zichen dan tidak memiliki pencegahan seperti itu. Senjata kuno di tangannya membawa bencana. Untukmu. 203. Liu Bo sangat kuat. Dengan senjata kuno di tangannya, dia menyapu semuanya. Kekuatan tempur yang kuat bukan berarti dia bisa bertarung dalam waktu lama. Setelah bertarung dalam waktu lama, dia telah menghabiskan banyak energi. Terlebih lagi, para jenius dari pavilion pembantaian dewa yang selama ini tidak bergerak benar-benar bergerak, melukainya dengan satu serangan. Pada saat ini, sebuah belati telah menusuk bahunya, menyebabkan darah mengalir keluar. Dialah satu-satunya yang tersisa, dikelilingi oleh sekawanan serigala. Liu Bo bahkan tidak punya waktu untuk mencabut belati dan mengobati lukanya. Ah. Rasa sakit yang luar biasa membuat Liu Bo menjerit. Rasa sakit itu membuatnya gila. Dia melihat sekeliling, ingin mengaktifkan senjata terlarang untuk membunuh para jenius dari pavilion pembunuh surgawi. Namun, wajah-wajah di sekitarnya semuanya tidak dikenalnya. Dia tidak tahu kemana para jenius itu pergi. Liu Bo, kau sudah putus asa. Jika kau tidak mengobati lukamu, kau akan mati kehabisan darah. Jangan bilang kau masih tidak mau menyerahkan senjata kuno itu. Li Huo menatap Liu Bo dan berteriak. Wu Xiong juga melangkah maju dan berkata, Liu Bo, kamu tidak punya banyak waktu lagi. Pikirkan baik-baik. Chang He juga tidak mau kalah. Liu Bo, serahkan senjata kuno itu. Keluarga Chang Ku bisa menyelamatkan hidupmu hari ini. Kalau tidak, saat kau mati, senjata kuno itu akan hilang. Begitu pula senjata terlarang itu. Kami semua dari kota Yun Xia. Aku, Wang San, dapat melindungimu. Bawa senjata kuno dan senjata terlarang itu ke sini. Mata mereka dipenuhi dengan keserakahan. Pada saat yang sama, bawahan mereka juga waspada. Selama Liu Bo jatuh, itu akan menjadi pertempuran yang kacau. Selain itu, beberapa orang juga memperhatikan para pembunuh dalam kegelapan. Kalian, di atas kepalanya, bendera kecil itu masih bergetar. Namun, ada terlalu banyak orang yang tidak tahu malu di depannya. Liu Bo tidak tahu bagaimana menghadapi mereka. Darah mengalir keluar dari lukanya. Jika dia tidak mengobatinya, dia akan berdarah dan pingsan. Dan jika dia pingsan di sini, dia akan mati. Serahkan. Serahkan saja dan kami akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, kami bahkan akan mengambil senjata terlarang itu. Beberapa pemimpin bersikap agresif. Mata mereka dipenuhi dengan keserakahan. Hal ini membuat Liu Bo semakin marah. Pada saat ini, jelas bahwa dia tidak bisa menyimpan senjata kuno itu. Namun, dia tidak mau menyerahkannya begitu saja. Kepada siapa aku harus memberikannya? Liu Bo ragu-ragu. Di antara orang-orang ini, dia hanya mengenal Wang San. Keduanya dapat dianggap saling mengenal. Namun, Liu Bo tidak berani menyanjung karakter Wang San. Jika dia memberinya senjata kuno, orang ini mungkin berbalik dan merebut artefak terlarangnya. Dia bahkan mungkin menggunakan senjata kuno untuk membunuhnya. Liu Bo tidak ingin mati, tetapi dia tidak ingin mati tanpa melakukan apapun. Para pembunuh dalam kegelapan bisa muncul kapan saja, dan orang-orang di depannya semuanya memperlihatkan wajah buruk mereka. Tidak diketahui berapa banyak niat membunuh yang telah menguncinya. Apakah aku akan mati di sini hari ini? Liu Bo sangat tidak rela. Tiba-tiba, matanya melirik ke arah orang yang dikenalnya. Dia adalah Chen Long. Bukan, dia adalah si Chen. Meskipun orang itu juga ada di antara kerumunan, dia tetap diam. Zichen, itu dia. Dia adalah orang yang tidak bisa dilupakan oleh nona muda kedua, orang yang paling dibenci oleh keluarga Wang. Liu Bo menatap Zichen. Zichen juga melihat ke arah Liu Bo. Meskipun dia ingin merebut senjata kuno Liu Bo, dia tidak bisa langsung membunuhnya. Lagipula, dia pernah melukai Liu Bo sekali saat dia berada di lingkaran luar. Ekspresi Zichen tenang. Dia tidak ingin merebut Liu Bo, juga tidak ingin menyelamatkannya. Dia akan menunggu Liu Bo mati sebelum bertindak. Oleh karena itu, Zichen menunggu dengan tenang. Tanpa diduga, Liu Bo melihatnya saat ini. Kemudian, Zichen melihat mata Liu Bo berbinar seolah melihat harapan. Baiklah, aku akan serahkan senjata kuno itu, tetapi kau harus berjanji untuk membiarkanku hidup. Liu Bo berteriak dan mengangkat senjata kuno di tangannya. Tentu saja kami akan melakukannya. Keluarga Chang bisa menjanjikan. Ini masalah kecil. Bukankah mudah untuk menyelamatkan hidupmu? Beberapa pasukan itu gembira dan berbicara satu demi satu. Namun, niat membunuh di mata bawahan mereka begitu jelas. Seolah-olah mereka yakin bahwa Liu Bo akan mati tanpa keraguan. Huff, aku tidak mengandalkan kalian. Liu Bo mendengus dan meraih senjata kuno di tangannya. Dia mengaktifkan sisa tenaga dalam tubuhnya dan melemparkannya ke arah kerumunan. Untukmu. Dengan teriakan keras, senjata kuno itu terlempar keluar. Itu seperti sinar cahaya perak, terbang ke depan. Itu milikku, itu milikku. Semua orang menjadi gila dan bergegas menuju senjata kuno. Namun, yang menanti mereka adalah tombak yang menusuk jantung mereka. Engah, engah. Tombak panjang itu memancarkan cahaya perak. Entah berapa banyak tubuh yang telah ditembusnya. Tombak itu berubah menjadi garis lurus dan melesat maju. Selama periode ini, beberapa pasukan mencoba merebut senjata kuno. Namun, mereka tidak dapat menandingi kecepatan tombak panjang tersebut. Setelah menembus lebih dari sepuluh tubuh, tombak panjang itu melesat ke arah Zichen. Zichen tertegun. Dia tidak menyangka Liu Bo akan melemparkan tombak panjang itu kepadanya. Dia bahkan tidak memikirkannya. Tanpa sadar, dia mengulurkan tangan dan meraih tombak panjang itu. Berdengung. Di antara kedua telapak tangannya, cahaya kemasan bergetar. Ia menggenggam tombak panjang itu erat-erat. Pada saat ini, ujung tombak itu hanya berjarak satu kaki dari wajah Zichen. Gagang tombak itu bergetar tanpa henti. Zichen merasa sulit mempercayai bahwa dia telah memperoleh senjata kuno dengan begitu mudah dan lancar. Ini milikku. Sialan, taruh saja. Beraninya kau mencuri barang-barangku. Kau sedang mencari kematian. Di sampingnya, terdengar teriakan keras. Kemudian, gelombang niat membunuh melonjak. Serangan tajam menusuk ke arah Zichen. Swash. Tombak panjang itu berputar di udara dan membentuk setengah lingkaran. Zichen memegang gagang tombak dan menyapukannya ke segala arah. Cahaya menyala. Zichen menggunakan tombak panjang untuk menggambar lingkaran perak. Di dalam lingkaran, semua senjata hancur. Semua kultifator terbagi menjadi dua. Itu bersih dan halus. Hualala. Serangkaian suara terdengar. Senjata-senjata yang patah jatuh ke tanah. Dalam jarak tiga meter dari Zichen, tidak ada satupun kultifator yang hidup. Ini adalah senjata kuno. Mata Zichen berbinar-binar. Tadi, dia sama sekali tidak menggunakan truki. Itu semua berkat senjata kuno. Ketajamannya hampir tak terbayangkan. Kali ini, dengan senjata kuno di tangan, Zichen yakin bahwa serangan senjata kuno itu dapat menembus bentuk sempurnanya. Itu Zichen. Itu dia. Sialan, dia benar-benar memberikan tombak panjang itu pada Zichen. Melihat pemilik senjata kuno, semua orang tanpa sadar menghentikan langkahnya dan tidak berani bergerak maju. Mereka telah melihat kekuatan tempur Zichen yang dahsyat. Bahkan senjata terlarang pun tidak dapat melakukan apapun padanya. Sekarang setelah mereka melihat Zichen memegang senjata kuno, tidak ada yang berani maju. Zichen, apa maksudmu dengan ini? Beraninya kau mencuri senjata kuno milikku. Wu Siong melangkah maju dan bertanya dengan suara dingin. Zichen menoleh dan meliriknya. Matanya berkilat dingin. Apakah ini sikap yang seharusnya kamu miliki saat berbicara denganku? Apakah kamu tidak tahu tempatmu? Tempat? Tempat apa yang ku miliki? Wu Siong geram. Kau bahkan tidak punya kesadaran sebagai pecundang, dan kau masih berani bersikap sombong di hadapanku. Pergilah ke neraka. Mata Zichen dipenuhi dengan niat membunuh. Dengan senjata kuno di tangannya, kekuatan tempurnya menjadi beberapa kali lebih kuat. Pada saat ini, dia yakin bahwa dia dapat memblokir serangan senjata terlarang. Seperti sambaran petir, dia melesat ke arah Wu Siong. Tombak panjang di tangannya memancarkan aura yang mengerikan. Tidak. Wajah Wu Siong berubah. Dia tidak menyangka Zichen akan menyerang tanpa peringatan. Dia segera mundur. Pada saat yang sama, dia menangkap orang-orang dari kedua sisi dan melemparkannya ke arah Zichen. Putih. Putih. Setelah membunuh empat orang berturut-turut, sosok Zichen melambat. Dia berdiri di sana dengan tombak panjang di tangannya dan melihat sekeliling. Semua orang tampak seolah-olah telah melihat hantu dan tanpa sadar mundur. Adapun Wu Siong, dia bersembunyi di balik kerumunan karena ketakutan. Ya Tuhan, apakah dia masih manusia? Dia terlalu galak. Hanya karena berselisih paham, dia membunuh. Wu Siong seperti seorang pengecut di depan Zichen. Semua orang tampak berubah dan bersembunyi jauh. Adapun Wang San dan yang lainnya, mereka tetap diam dan bahkan tidak berani bertanya kepada Zichen. Sialan, ini semua salahmu. Beraninya kau membuang senjata kuno itu. Lalu, gunakan senjata terlarang itu untuk menebus dosamu. Pada saat ini, salah satu bawahan Li Huo bergegas menuju Liu Bo yang sedang berbaring di tanah. Wu. Sebelum serangannya sempat mendarat, sebuah tombak panjang telah menembus punggungnya dan menembus jantungnya. Aduh. Sang kultifator menundukkan kepalanya dan menatap tombak panjang yang menembus jantungnya dengan tak percaya. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ia telah menyadari bahwa itu adalah senjata kuno. Ledakan. Kultifator itu jatuh ke tanah dan kekuatan hidupnya menghilang. Zichen berdiri di depan Li Huo. Cepat obati lukanya. Zichen berdiri di depan Li Huo, memperlihatkan punggungnya kepadanya. Dia sama sekali tidak siap. Terima kasih, terima kasih. Meskipun dia sudah menduga bahwa Zichen akan membantunya, Li Huo sangat bersyukur melihat Zichen muncul di sini dan mempercayainya tanpa syarat. Zichen, apa maksudmu dengan ini? Li Huo menatap Zichen dengan wajah muram. Aku ingin melindunginya, kata Zichen dengan tenang. Mengapa? Karena aku bisa membunuh siapa saja yang ingin membunuhnya. Zichen masih tenang. Namun, kata-katanya penuh keyakinan. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau tak terkalahkan di sini? Wajah Li Huo memucat dengan niat membunuh yang terpancar di matanya. Aku tidak yakin apakah aku tak terkalahkan atau tidak, tapi aku yakin aku bisa membunuhmu saat itu juga. Kata Zichen dingin. Jangan berpikir bahwa kau tak terkalahkan hanya karena kau memiliki senjata kuno. Biar ku beritahu, senjata terlarang bahkan lebih mengerikan daripada senjata kuno. Li Huo memperingatkan. Kau bisa mencobanya. Mari kita lihat apakah tiga serangan dari senjata terlarangmu itu bisa membunuhku. Namun, aku harus memperingatkanmu. Begitu kemenggunakan senjata terlarangmu, kau, Li Huo, pasti akan mati di sini hari ini. Zichen sangat percaya diri. Kalau begitu, mari kita coba. Li Huo sangat marah. Ia membalikkan tangannya dan sebuah senjata terlarang muncul. Itu adalah sebuah lonceng yang ukurannya kurang dari telapak tangan dan memancarkan cahaya perunggu. Saat muncul, aura yang mengerikan melonjak. Huff, kompetisi senjata terlarang. Ayolah. Zichen mencibir. Dia sama sekali tidak takut. Tombak merah darah itu muncul di saat berikutnya. Aura yang dipancarkannya tidak lebih lemah dari lonceng perunggu. Apa? Kau juga punya senjata terlarang. Ekspresi Li Huo berubah. Senjata terlarang. Zichen juga punya senjata terlarang. Bagaimana mungkin? Senjata terlarang hanya bisa dibuat oleh Master Sekte. Bagaimana Zichen bisa memilikinya? Leluhur nimbus marsial yang berasal darinya tidak memiliki orang sekuat itu. Ekspresi semua orang berubah. Mereka merasa itu tidak dapat dipercaya. Namun, aura mengerikan dari tombak berwarna merah darah itu sama sekali tidak palsu. Kenapa? Apakah kamu masih ingin mencoba? Zichen menatap Li Huo. Huff. Kau menang. Ekspresi Li Huo terus berubah. Setelah beberapa saat, dia mendengus dan menyingkirkan senjata terlarang itu. Dia mungkin tidak dapat menang melawan Li Huo, tetapi Li Huo tahu bahwa Zichen memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Nak, aku akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa bersikap sombong setelah kita keluar dari sini. Li Huo menahan amarahnya. Li Huo telah menderita kekalahan, Wu Xiong ketakutan setengah mati, dan setelah Wang San melihat Zichen, dia tidak menyebutkan apapun tentang senjata kuno. Hanya Chang Hei yang tersisa, dan karena sulit baginya untuk melakukan apapun sendirian, dia mungkin tidak perlu malu. Adapun kejeniusannya yang terpendam, dia mungkin tidak punya kekuatan untuk berbuat apa-apa. Setelah beberapa saat, Li Huo berdiri dan menyingkirkan senjata terlarang di atas kepalanya. Dia menatap Zichen dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Zichen, terima kasih. Meskipun dia telah kehilangan senjata kuno, dia masih memiliki senjata terlarang dan nyawanya. Li Huo merasa puas. Sama-sama, sekarang mari kita lihat apa yang ada di lantai tujuh. Setelah berkata demikian, Zichen memegang senjata kuno di tangannya dan menusukkannya ke arah aura terlarang di lapisan ketujuh. Ledakan. Langit dan bumi bergetar hebat, dan terdengar suara gemuruh. Lantai ketujuh dihancurkan oleh Zichen dengan kekuatan penuhnya. Aura besar menyerbu ke arah mereka. 204. Senjata kuno itu bersinar dengan cahaya perak dan memancarkan aura kuno. Zichen memegang senjata kuno di tangannya dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan. Dia tampak seperti dewa perang dengan baju besi emas saat dia menikam ke arah lantai tujuh. Suara mendesing. Terdengar suara yang menusuk telinga di udara saat senjata kuno menusuk ke dalam segel. Aura yang merusak berdesir. Ledakan. Penghalang itu bergetar dan berputar. Akhirnya, penghalang itu meledak dengan suara keras. Seluruh lapisan penghalang ketujuh dihancurkan oleh Zichen dalam satu serangan. Kerumunan itu tidak sempat terkejut karena mereka semua bergegas menuju lantai tujuh dengan kecepatan kilat. Mengenakan biaya. Lantai tujuh, aku datang. Mengenakan biaya. Jika senjata kuno sudah muncul di lantai enam, tidak ada yang tahu apa yang akan ada di lantai tujuh. Namun, mereka dapat membayangkan bahwa itu tidak akan lebih lemah dari senjata kuno. Tangan Chang He, Li Huo, Wang San, dan Wu Xiong bersinar terang. Senjata terlarang telah muncul. Barang di lantai tujuh kemungkinan merupakan warisan. Sudah saatnya senjata terlarang digunakan. Semua pembudidaya yang selamat menyerbu seperti segerombolan belalang. Mereka meraung dan melolong karena kegirangan. Ledakan. Namun, tak lama kemudian, aura yang kuat muncul dari lantai tujuh. Aura ini sangat menakutkan. Seolah-olah seluruh dunia ini besar, dan hanya itu yang tertinggi. Aura yang menakutkan itu seluas lautan, tak terduga. Para kultifator yang tadinya menyerbu seperti air pasang kini bagaikan gelombang besar, yang melonjak keluar dari lantai tujuh. Banyak orang terlempar ke udara, tubuh mereka tidak stabil, dan mereka jatuh dari langit. Teriakan dan jeritan terdengar terus-menerus. Uff, uff. Beberapa dari mereka kurang beruntung. Saat mereka jatuh, tubuh mereka jatuh ke senjata tajam dan langsung tertusuk. Vitalitas mereka pun hilang. Mereka saling dorong dan dorong. Selama periode ini, ada beberapa kultifator yang panik dan terus menyerang. Banyak dari mereka yang meninggal. Darah menghujani langit dan banyak petani yang tewas. Dentuman. 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 Suara orang jatuh ke tanah terdengar. Ceritan melengking terdengar di sekitar. Zichen tentu saja tidak ada di antara mereka. Ketika dia berhasil menembus segel lantai tujuh, dia menarik Liu Bo dan terbang ke belakang dengan cepat. Dia terbang di atas kepala orang banyak dan tiba di depan lelaki tua dan lelaki kekar itu. Akan tetapi, begitu mereka berdua mendarat, banyak sekali pembudidaya di belakang mereka terhempas oleh energi tersebut. Mengerikan sekali. Apa sebenarnya benda itu? Wajah Liu Bo dipenuhi dengan ketakutan yang tak kunjung hilang. Jika Zichen tidak menariknya, bahkan jika dia tidak terinjak-injak sampai mati, dia akan terhempas oleh ledakan energi itu. Kekuatan besar lainnya juga sangat terkejut saat mereka melihat ke arah lantai tujuh. Apa yang terjadi? Apa benda itu? Aura yang mengerikan. Aku tidak melihat apapun sebelum aku terlempar keluar oleh kekuatan yang sangat besar. Semua orang menatap lantai tujuh secara bersamaan. Namun, ketika mereka melihat barang-barang di lantai tujuh, bahkan ekspresi mereka pun sama. Apa, bagaimana ini bisa terjadi? Ini lantai tujuh. Mengapa hanya ada satu patung? Semua orang tercengang. Sebelumnya, mereka telah meramalkan banyak versi. Mungkin ada buku petunjuk rahasia, keterampilan bertarung, senjata dewa, atau bahkan binatang iblis setingkat binatang iblis kecil. Mereka banyak berpikir dan banyak menebak, tetapi mereka tidak pernah menyangka kalau di sini hanya ada patung. Itu adalah patung yang tampak biasa saja dan tidak ada yang istimewa darinya. Semua orang tercengang. Patung, itu sebenarnya patung. Namun, dibandingkan dengan yang lain, Zichen sangat terkejut ketika melihat patung itu. Orang tua dan pria kekar itu juga terkejut. Karena patung ini sangat mirip dengan patung-patung yang ada di luar. Sosoknya hampir sama, tetapi oranya sangat berbeda. Apa yang terjadi? Mengapa hanya ada satu patung di lantai tujuh? Seseorang terdiam. Para pemimpin pasukan besar ini tidak tahu harus berkata apa. Sebelumnya, mereka memiliki senjata terlarang dan hampir menggunakannya, tetapi mereka tidak memiliki harta apapun. Di lantai terakhir, hanya ada sebuah patung, patung yang rusak. Apa-apaan ini? Ada senjata kuno di lantai enam. Kenapa ada patung rusak di lantai tujuh? Ya, patung yang rusak parah. Tidak ada seorang pun yang akan melihatnya di lantai pertama. Seseorang mengeluh dalam hatinya. Ledakan. Namun, baru saja dia selesai bicara, seberkas cahaya memancar dari tangan patung itu dan mengenai dua orang yang bicara kasar itu. Ayah. Dengan suara pelan, kedua orang itu terkena sinar cahaya. Tubuh mereka tampak seperti ilusi dan menghilang ke udara tipis. Dengan satu pukulan, mereka berubah menjadi abu. Apa? Patung itu dapat menyerang secara otomatis. Ekspresi semua orang berubah drastis. Tidak ada aura menakutkan dalam cahaya itu, tetapi itu mengubah dua kultifator kesempurnaan agung menjadi abu. Apa yang terjadi? Patung yang rusak bisa menyerang. Seorang kultifator yang tidak mempercayainya memiringkan kepalanya dan menatap patung itu. Wih. Pada saat ini, seberkas cahaya lain muncul di patung itu dan mendarat di atasnya. Tubuh patung itu tampak seperti ilusi dan menghilang dengan satu pukulan. Patung ini jelas merupakan ahli yang tak tertandingi. Semua orang seharusnya lebih menghormatinya, kata lelaki tua itu, mengingatkan mereka dengan ramah. Tiga orang tewas berturut-turut, dan tidak ada setitik debu pun yang tersisa. Ini sangat aneh, dan peringatan orang tua itu sangat masuk akal. Seorang kultifator menatap patung itu cukup lama dan tidak melihat sesuatu yang istimewa, jadi dia berkata dengan keras, omong kosong, patung ini hanyalah patung yang sangat biasa. Tidak ada energi yang mengalir di sekitarnya sama sekali. Saya tidak percaya benda ini dapat menyerang. Pasti ada yang mengganggunya. Wih. Namun, begitu dia selesai berbicara, seberkas cahaya lain terbang keluar dari patung itu. Patung itu menghilang tanpa suara seperti tiga orang sebelumnya. Ini terlalu menakutkan. Zichen merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Harus diketahui bahwa ia tidak memiliki kesan yang baik terhadap patung itu hari itu, tetapi patung itu hanya menghukumnya dan tidak membunuhnya. Namun hari ini, patung itu begitu mengerikan. Aku akan membunuhmu. Mari kita lihat apa yang kau rencanakan. Seorang kultifator berteriak dan melesat ke langit, mengeluarkan cahaya pedang. Peng! Patung itu menyala lagi, dan cahaya terang muncul dan mendarat di atas cahaya pedang. Cahaya pedang itu menghilang, dan pada saat yang sama, cahaya itu mendarat di tubuh pihak lain. Yang terakhir berubah menjadi abu dan menghilang ke udara tipis. Aneh? Aneh, memang ada yang aneh. Pasukan utama mengerutkan kening. Mungkinkah ini warisan? Seseorang bertanya. Ini adalah level ketujuh dan terakhir. Pasti ada makna yang lebih dalam dibalik kemunculan patung itu. Kemungkinan besar itu adalah warisan. Mungkin ini ingin kita melihat patung itu dan memahami warisannya. Seorang kultifator berkata, dan kemudian semua orang setuju, karena merasa itu masuk akal. Bagaimana ini bisa terjadi? Pasukan utama sangat marah. Mereka membawa banyak orang dan senjata terlarang hanya untuk menangkap mereka. Namun sekarang, sebuah patung muncul dan semua orang dapat memahaminya. Tepat saat mereka terdiam, tatapan semua orang tertuju pada patung itu. Sebelumnya, mereka tampak ragu, jijik, dan bingung. Namun, perlahan-lahan, mereka tampaknya telah memahami sesuatu, dan ekspresi mereka menjadi serius seolah-olah mereka telah memasuki kondisi meditasi. Memang ada jalannya. Pasukan utama tidak mau kalah. Mereka semua menatap patung itu dan akhirnya memasuki kondisi meditasi. Patung lainnya, aku ingin tahu apa yang bisa kupahami. Zichen juga dipenuhi dengan rasa penasaran. Dia menatap patung itu dan memasuki kondisi meditasi. Pikirannya melayang, dan Zichen tampak melihat patung itu menjadi hidup dan berubah menjadi pria gagah berani. Itu dia, Zichen mengenalinya. Dialah yang menciptakan ekstrim yang pemandangan di sekitarnya tampak berubah, ribuan orang menghilang. Saat ini, hanya ada Zichen dan pria gagah berani itu. Kamu di sini. Sosok lelaki itu tegap. Meskipun ia duduk di sana, ia memancarkan aura kewibawaan. Hati Zichen bergetar. Kata-kata pria itu seperti kekuatan surga. Suaranya hampir sama seperti saat dia memahami yang ekstrim. Akhirnya kau sampai juga. Suara agung itu terdengar lagi. Senior, apakah Anda berbicara kepada saya? Zichen mengumpulkan keberaniannya dan berkata. Selain kamu dan aku, apakah ada orang lain di sini? Lelaki itu menoleh. Wajahnya tidak terlihat jelas. Seperti kabut, tapi juga seperti patung. Ini benar-benar aku. Suara Zichen bergetar. Dia sangat terkejut. Patung yang telah ada selama puluhan ribu tahun ini benar-benar dapat berbicara. Bahkan dapat berkomunikasi seperti orang normal. Seseorang dapat hidup selama puluhan ribu tahun. Zichen terkejut. Senior, apakah kamu manusia? Zichen bertanya dengan lembut. Namun, begitu dia mengatakannya, dia merasa ucapannya terlalu tiba-tiba. Dia ingin menamparkan dirinya sendiri. Bukankah itu seperti kutukan? Manusia. Tanpa diduga, pria itu tertegun. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Ku rasa tidak. Tidak. Zichen tercengang. Pria di depannya bukan manusia. Itu terlalu menakutkan. Mungkinkah dia monster? Zichen sempat berpikir untuk mundur. Meskipun aku bukan manusia, aku memiliki pikiran normal dan dapat berbicara denganmu. Pria itu berbicara. Tubuhnya kokoh dan penuh keagungan. Berdiri di depannya, meskipun dia hanya berdiri, Zichen merasakan tekanan luar biasa. Sudah bertahun-tahun berlalu. Begitu lamanya hingga aku bahkan tidak dapat mengingatnya. Akhirnya, seseorang telah memperoleh pengakuan sebagai yang ekstrim. Pria itu berkata perlahan. Pengenalan yang ekstrim. Maksudmu yang ekstrim. Zichen menatapnya. Benar sekali. Merupakan keberuntunganmu untuk bisa mendapatkan pengakuan dari yang ekstrim. Aku adalah Yin Ekstrim. Jika kau mendapatkan yang ekstrim, itu sama saja dengan mendapatkan Yin Ekstrim. Kata pria itu. Yang ekstrim? Yin Ekstrim. Zichen bingung. Bukankah ekstrim yang adalah teknik bertarung? Bukankah ini seharusnya menjadi warisan? Mungkinkah ini juga merupakan teknik bertarung? Teknik bertarung. Warisan. Pria itu tercengang mendengar pertanyaan itu. Namun, ketika dia melihat bahwa Zichen bahkan lebih bingung darinya, dia berkata perlahan, yang ekstrim dan aku adalah seutas kesadaran yang ditinggalkan oleh Sang Guru. Alasan mengapa kami ditempatkan di tanah warisan ini adalah untuk memungkinkan orang-orang berbakat memahami Yin dan Yang untuk mencapai tanpa batas. Zichen bingung dan tidak mengerti apa yang dia katakan. Tetapi setelah bertahun-tahun, saya belum bertemu siapapun yang memperoleh pengakuan dari ekstrim Yang. Akhir-akhir ini, tidak ada seorang pun yang datang. Saya kecewa. Tidak menyangka bahwa saya akan bertemu dengan Anda hari ini, kata ekstrim Yin. Baru-baru ini, apakah Anda berbicara tentang 10.000 tahun? Sudah 10.000 tahun sejak sekte tanpa batas dihancurkan. Namun, ekstrim Yin berkata bahwa tidak ada seorang pun yang datang baru-baru ini. 10.000 tahun. Coba saya hitung. Akhir-akhir ini, sudah 10.000 tahun, kata ekstrim Yin. Zichen terdiam. 205. Di tempat yang asing, Zichen dan ekstrim yang tengah mengobrol. Hanya dengan memahami yang ekstrim, Anda dapat memahami Yin ekstrim secara lengkap. Meskipun banyak jenius datang ke sini beberapa waktu lalu, mereka hanya dapat memahami Yin ekstrim. Mereka tidak dapat memahaminya dengan sempurna. Zichen langsung mengabaikan perhitungan waktunya. Waktu terakhir adalah 10.000 tahun. Lalu berapa lama waktu sebelumnya? Mungkin puluhan ribu tahun yang lalu. Mustahil untuk memperkirakan berapa lama ekstrim Yin telah hidup. Setidaknya puluhan ribu tahun. Bagaimana kamu memahami Yin ekstrim yang sempurna? Tanya Zichen. Dia lebih tertarik pada hal ini. Kamu tidak perlu memahaminya. Kamu hanya perlu memahami yang ekstrim. Kemudian, biarkan aku muncul dan secara pribadi memberimu Yin ekstrim yang sempurna. Saya adalah wasiat yang ditinggalkan oleh guru saya. Saya menguasai Yin ekstrim dan Yang ekstrim. Ini adalah keterampilan bertarung yang dipahami guru saya saat dia masih hidup. Konon, seseorang dapat memahami tanpa batas. Sayangnya, guru saya tidak punya banyak waktu lagi dan tidak memahami tanpa batas yang sebenarnya. Jadi, dia ingin agar keturunannya memahami tanpa batas. Jelas yang ekstrim. Kamu selalu mengatakan tak terbatas. Apa itu tak terbatas? Tanya Zichen. Tanpa batas. Itu asal mula sekte abadi. Namun, aku tidak tahu apa itu tanpa batas. Bahkan guruku tidak tahu. Ekstrim Yin menggelengkan kepalanya. Setelah mengobrol sebentar, Zichen akhirnya mengerti bahwa ini adalah tempat uji coba. Itu juga tempat uji coba terpenting dari sekte abadi. Mereka yang bisa muncul di sini adalah para jenius sejati. Tentu saja, para jenius yang dibicarakan ekstrim Yin adalah monster sungguhan dengan kekuatan tempur yang mengerikan. Siantian menjadi esensi sejati adalah langkah pertama bagi para kultifator. Itu sangat penting. Ki sejati menjadi esensi sejati adalah langkah terpenting di sekte abadi 10.000 tahun yang lalu. Semua jenius harus menerobos sendiri. Itu tidak seperti kultifator saat ini yang dapat melakukannya dengan satu pil esensi sejati. Keduanya mengobrol cukup lama. Ekstrim Yin tidak tahu banyak tentang kultifasi karena dia hanya punya satu jurus, yaitu ekstrim Yin. Bakatmu tidak terlalu tinggi, tetapi kau bisa mendapatkan persetujuan dari ekstrim yang aneh sekali. Setelah mengobrol cukup lama, ekstrim Yin mulai menyelidiki kondisi fisik Zi Chen. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bakatku tidak tinggi. Zi Chen terdiam. Dia sekarang dikenal sebagai orang aneh dengan kecakapan bertarung yang tak tertandingi. Tetapi menurut ekstrim Yin, bakatnya tidak tinggi. Benar sekali. Dulu, aku pernah melihat orang-orang dengan bakat sepertimu. Kalau tidak jutaan, setidaknya ada ratusan ribu. Bakatmu sama sekali tidak tinggi. Secara logika, kamu seharusnya tidak dikenali oleh ekstrim Yang, kata ekstrim Yin dengan jujur. Namun, kebenaran ini membuat Zi Chen merasa sangat canggung. Mungkinkah ekstrim yang terlalu kesepian dan secara acak menemukan seseorang? Ekstrim Yin mengerutkan kening. Itu tidak mungkin. Zi Chen terkejut dan buru-buru berkata, Saat itu, kami berempat. Hanya aku yang memahaminya. Dia benar-benar takut kegelapan ekstrim tidak akan memberinya warisan. Kemampuanmu sangat pas-pasan. Secara logika, mustahil bagimu untuk memperoleh Yang-Yang ekstrim. Pasti ada sesuatu yang aneh terjadi. Aneh. Apanya yang aneh? Tanya Zi Chen. Tunjukkan padaku kekuatanmu yang terkuat. Baiklah. Zi Chen mengangguk. Demi ekstrim Yin, demi limitless yang menyebalkan itu, dia akan menerimanya. Berdengung. Cahaya keemasan bergetar saat darah mengalir deras ke langit. Cahaya keemasan mengalir keluar dari tubuhnya dan memenuhi seluruh ruang. Senior, kemarilah dan lihatlah. Zi Chen tidak menahan diri dan memperlihatkan tubuh sempurnanya. Ia merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Ini. Ekstrim Yin, yang tampak bingung, tiba-tiba membelalakan matanya saat melihat Zi Chen yang dipenuhi cahaya kemasan. Ini adalah pertama kalinya dia kehilangan ketenangannya. Ekspresinya seolah-olah dia telah melihat hantu. Senior, ada apa? Zi Chen menatap ekstrim Yin. Ini tubuh sempurna. Astaga, aku benar-benar melihat tubuh sempurna lagi. Ekstrim Yin sangat terkejut. Aura mengerikannya pun menghilang. Tubuh sempurna. Senior, Anda juga tahu tentang tubuh sempurna. Mata Zi Chen berbinar. Dia telah memperoleh buku panduan mistik pendukung dan mengolah tubuh sempurna. Kau benar-benar memiliki tubuh sempurna. Bukankah kau mengatakan bahwa sekte abadi telah hancur? Bagaimana kau mempelajari tubuh sempurna? Fisik seperti itu jarang ditemukan bahkan di sekte abadi, tanya ekstrim Yin dengan ekspresi terkejut. Saya mengolah manual mistik pendukung dan kemudian mengolah tubuh sempurna, kata Zi Chen. Mendukung buku panduan mistik. Buku panduan mistik apa? Desak ekstrim Yin. Itu benda emas. Benda itu seperti selembar kertas dan aliran air. Ada buku petunjuk mistik yang terekam di dalamnya, jelas Zi Chen. Benda emas, kertas, aliran air. Surga. Ekstrim Yin membelalakan matanya dan berseru. Kau benar-benar memperoleh satu halaman kitab surgawi. Tidak heran ekstrim Yang memilihmu. Kau telah mengolah tubuh sempurna. Meskipun bakatmu tidak tinggi, itu sangat cocok untuk mengolah ekstrim Yin dan ekstrim Yang. Buku surgawi. Zi Chen tercengang. Apa itu buku surgawi? Kitab surgawi adalah kitab surgawi, jelas ekstrim Yin. Zi Chen terdiam. Kitab surgawi adalah hal yang paling misterius. Tidak seorang pun tahu bagaimana ia terbentuk. Singkatnya, ia merupakan semacam puncak. Apa yang Anda peroleh seharusnya adalah bab tempering tubuh yang menghususkan diri dalam tempering tubuh. Zi Chen terus mengangguk. Ekstrim Yin benar. Apa yang terekam dalam cahaya kemasan itu adalah seni tempering tubuh. Zi Chen merasa bahwa dia telah memperoleh banyak keuntungan. Selain itu, dia yakin bahwa biksu ini tidak mengetahui satu halaman pun dari kitab surgawi. Keduanya kembali berbincang. Namun, jelas bahwa ekstrim Yin tidak tahu banyak. Misinya adalah untuk mengajar ekstrim Yin. Zi Chen, aku punya harapan besar padamu. Siapa tahu, kau mungkin akan menjadi master masa depan dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Kau akan membuat seluruh dunia gemetar di bawah kakimu. Aura ekstrim Yin yang mengesankan meletus sekali lagi, menekan Zi Chen hingga ia tak bisa bernapas. Aku akan melakukannya. Aku pasti akan membuat seluruh dunia bergetar di bawah kakiku. Zi Chen juga ikut tergerak. Benar sekali, Zi Chen. Terimalah langkah pertama untuk menjadi yang terkuat. Yin ekstrim sempurna, yang ekstrim sempurna. Mulai sekarang, kau akan memahami yang tak tertandingi dan menjadi ahli terkuat di dunia. Aura heroik Yin ekstrim membumbung tinggi ke surga. Datanglah, Zi Chen percaya diri. Ekstrim Yin menunjuk dengan jarinya. Cahaya keemasan yang cemerlang bersinar saat dia menunjuk dahi Zi Chen. Ini adalah rangkaian segel yang sangat rumit, tetapi seperti ekstrim yang semuanya disederhanakan. Dao Agung itu sederhana, dan ini adalah ekstrim Yin, yang sama kuatnya dengan ekstrim Yang. Anak muda, kamu bisa pergi sekarang. Di ruang kosong, sosok Zi Chen perlahan memudar. Yin yang ekstrim, yang yang ekstrim. Seberapa sulitkah untuk memahami yang tak tertandingi? Guru telah jatuh di jalan ini. Saya pikir tidak seorang pun akan mampu memahaminya lagi. Siapa yang mengira Zi Chen akan muncul? Bekerja keraslah, anak muda. Saya harap Anda dapat melangkah lebih jauh. Ekstrim Yin yang heroik langsung menjadi putus asa setelah Zi Chen menghilang. Tak lama kemudian, sosoknya menghilang. Weng. Dengan gemetar, Zi Chen merasakan jiwanya kembali ke posisi semula. Pandangannya kosong. Semua yang terjadi tadi bagaikan mimpi. Slush. Begitu dia membuka matanya, Zi Chen merasakan bahaya. Niat membunuh yang tak kenal ampun menyerbu ke arahnya. Pedang pembunuh jitu dari pavilion pembantaian surgawi. Tatapan Zi Chen kosong, tetapi pikirannya bekerja cepat. Pada saat berikutnya, dia membentuk segel. Itu bukan yang ekstrim, tetapi Yin ekstrim yang baru saja dia pahami. Pada saat ini, pikirannya dipenuhi dengan gambaran sosok agung Yin ekstrim dan teknik mendalam itu. Saat segel terbentuk, mata Zi Chen kembali jernih. Cahaya keemasan yang menyilaukan muncul di depannya. Itu hanyalah cahaya keemasan tanpa aura apapun. Bahkan tidak ada fluktuasi energi apapun. Ia hanya melesat maju. Di depannya ada seorang pemuda berpenampilan biasa yang memegang senjata tajam. Ia menyatu dengan pedang, dan ia menyerbu ke arahnya dengan niat membunuh yang tak terbatas. Ini adalah pembunuh dari pavilion pembantaian surgawi. Dia adalah seorang jenius, orang yang membunuh Liu Bo sebelumnya. Zi Chen, hati-hati. Liu Bo juga terbangun. Melihat cahaya pedang, dia berteriak memperingatkan Zi Chen. Pada saat yang sama, lebih banyak orang terbangun dan melihat pedang yang pasti membunuh ini. Pedang ini dipenuhi dengan niat membunuh. Kecepatannya seperti kilat. Semua orang terbangun, dan hanya pedang pembunuh ini yang ada di mata mereka. Keanggunan pedang ini terpatri di benak mereka. Sudah berakhir, jenius pavilion pembantaian surgawi telah bergerak. Dan itu adalah serangan diam-diam. Zi Chen pasti sudah mati. Seekor monster akan jatuh hari ini. Itulah yang ada dalam pikiran setiap orang. Wajah Miaokong dan Sumengyao dipenuhi dengan rasa sakit dan penyesalan. Pavilion pembantaian surgawi terkutuk ini ada di mana-mana. Adapun lelaki tua dan lelaki kekar itu, mata mereka bersinar dengan cahaya aneh. Mereka telah melihat pemandangan ini sebelumnya. Saat itu, Chu Fei hampir terbunuh. Hari ini, mereka melihat pemandangan ini lagi. Di bawah keanggunan pedang ini, semua orang melihat cahaya kemasan. Cahaya itu muncul di depan Zi Chen. Cahaya itu begitu tiba-tiba dan begitu menyilaukan, tetapi tidak ada aura. Cahaya itu seperti cahaya kemasan yang tidak sengaja menyinari. Cahaya kemasan itu melesat maju dan mendarat di pedang panjang itu. Tidak ada ledakan yang mengerikan, tidak ada energi yang melonjak. Yang ada hanyalah pelelehan yang sunyi. Cahaya kemasan itu melelekan pedang panjang itu, dan pedang itu pun menghilang sedikit demi sedikit. Waktu seakan melambat ribuan kali. Keanggunan pedang itu sepenuhnya dilahap oleh cahaya kemasan. Pada saat yang sama, cahaya kemasan itu melesat ke arah si pembunuh. Pada saat ini, ekspresi ketakutan si pembunuh tampak melambat berkali-kali. Ekspresi itu berubah sedikit demi sedikit hingga cahaya kemasan melahapnya. Tidak ada ledakan, tidak ada fluktuasi energi. Semuanya menghilang tanpa suara. Swash! Seperti embusan angin, sosok pembunuh jenius di hadapan Zichen menghilang tanpa jejak. Bahkan tulang-tulangnya pun tidak tersisa. Ia benar-benar berubah menjadi abu terbang, lenyap begitu saja. Jika sebelumnya masih ada orang yang linglung, maka di bawah cahaya kemasan, semua orang sudah bangun. Ini sepenuhnya karena rasa takut. Serangan diam-diam pembunuh jenius itu berhasil dipatahkan begitu saja. Selain itu, pembunuh jenius itu telah berubah menjadi abu tanpa suara. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia menjadi begitu menakutkan? Apa yang dia pahami? Sungguh tindakan yang mengerikan. Itu puluhan kali lebih kuat dari senjata terlarang. Semua orang berteriak dalam hati. Mata mereka terbuka lebar seolah-olah mereka telah melihat setan. Segala sesuatu di depan mereka terlalu sulit dipercaya. Terlalu sulit bagi mereka untuk menanggungnya. Monster siantian realem tahap akhir benar-benar melepaskan serangan yang puluhan kali lebih kuat dari senjata terlarang. Bukankah ini lebih mengerikan daripada ahli spirit origin realem? Orang seperti itu akan memiliki kekuatan tempur seperti pemimpin sekte. Ini terlalu menakutkan. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Semua orang terjaga, tetapi mereka masih merasa seperti berada dalam ilusi. Ah! Tiba-tiba terdengar suara yang penuh amarah, jeritan, dan ratapan. Begitu tajamnya hingga menusuk gendang telinga orang-orang yang mendengarnya. 206. Tepat ketika semua orang masih dalam keadaan terkejut dan mengira semuanya hanya ilusi, sebuah teriakan melengking dan menyakitkan membangunkan semua orang. Senjata terlarangku, senjata spiritual spasialku, kekayaanku. Itu Zichen, yang terakhir memegang kepalanya dan berjongkok di tanah. Wajahnya dipenuhi dengan frustrasi dan frustrasi seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu. Dia memang kehilangan sesuatu. Senjata spiritual spasial milik si pembunuh telah menghilang bersama dengan sosok si pembunuh. Senjata itu telah berubah menjadi abu oleh serangannya sendiri. Karena senjata spiritual spasial itu sudah tidak ada lagi, senjata terlarang di dalamnya juga sudah tidak ada lagi. Kekayaan yang diperoleh si pembunuh juga sudah tidak ada lagi. Hati Zichen terasa sakit dan dia sangat kesal. Akan tetapi, para pembudidaya di sekitar terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Kekuatan tempurmu setara dengan pemimpin sekte. Apa gunanya kamu menginginkan senjata terlarang? Dengan kekuatan tempurmu, kau sudah bisa memurnikan senjata terlarang. Kau pasti melakukannya dengan sengaja. Orang ini sengaja memprovokasi kita. Semua orang terdiam dan mengumpat dalam hati. Hanya Zichen sendiri yang tahu seberapa kuat kekuatan tempurnya. Serangan itu memiliki bayangan ekstrim yin. Daripada mengatakan bahwa itu adalah serangannya sendiri, lebih tepat untuk mengatakan bahwa itu adalah serangan ekstrim yin. Jika itu dia, dia tidak akan pernah bisa melakukan serangan sekuat itu sepanjang hidupnya. Dia menyesal telah menyinggung begitu banyak golongan kali ini. Saat dia keluar, dia pasti akan diburu. Jika dia memiliki senjata terlarang yang lengkap, peluangnya untuk bertahan hidup akan jauh lebih tinggi. Namun, senjata terlarang itu hilang begitu saja. Dia frustrasi dan memegang kepalanya. Di kejauhan, semua orang telah mundur beberapa meter dari Zichen. Namun, mereka masih mengutuk dalam hati mereka. Jika sebelumnya Zichen hanya mengintimidasi beberapa golongan, maka sekarang Zichen telah benar-benar mengintimidasi semua orang. Tidak ada yang berani bergerak. Bahkan para jenius dengan senjata terlarang pun ketakutan. Serangan Zichen barusan bahkan telah menghancurkan artefak roh spasial. Mereka sangat menyadari betapa mengerikannya itu. Satu persatu, mereka mundur, semakin memperlebar jarak antara mereka dan Zichen. Eh, kenapa patungnya menghilang? Tiba-tiba, seorang kultifator berseru. Semua orang menoleh dan melihat patung di lantai tujuh. Patung besar itu perlahan menghilang seolah-olah telah berubah menjadi abu. Itu menghilang. Siapa yang memperoleh warisan itu? Ini adalah warisan. Mungkinkah seseorang mendapatkannya lalu menghilang? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku belum mengerti apapun. Semua orang berteriak kaget. Masing-masing dari mereka sangat sedih. Mereka hanya bisa menyaksikan patung itu menghilang. Lihat? Ada cahaya kemasan. Seru seseorang. Cahaya kemasan? Ada cahaya kemasan. Warisan itu pasti sudah muncul. Patung itu menghilang, tetapi seberkas cahaya kemasan muncul. Ukurannya sebesar sebutir beras, dan bersinar cemerlang. Rebut itu. Dengan suara huala, semua orang bergegas menuju cahaya kemasan. Masing-masing dari mereka menunjukkan keterampilan pamungkas mereka, dan pertempuran lain pun terjadi. Uh! Seorang kultifator membunuh perampok di sampingnya dan mengulurkan tangan untuk meraih cahaya kemasan itu. Namun, pada saat berikutnya, cahaya pedang muncul dan kultifator itu terbelah menjadi dua. Saat pertempuran pecah, beberapa pembudidaya tumbang dalam sekejap. Itu pasti sebuah warisan. Itu pasti warisan. Chang He dan yang lainnya juga tergerak. Cahaya aneh berkelebat di mata mereka. Mengapa mereka datang ke sini? Tentu saja, itu untuk mendapatkan warisan. Namun, saat ini, senjata terlarang itu ada tepat di depan mata mereka. Membunuh. Negara-negara besar telah mengambil tindakan. Ledakan. Kavaleri hitam yang dibawa oleh Wang San meledak dengan aura yang menakutkan saat ini. Sebuah formasi serangan gabungan muncul, membentuk seekor binatang raksasa yang meraung. Mengenakan biaya. Dengan suara gemuruh, pasukan berkuda hitam itu menghentakkan kaki ke tanah, menyebabkan tanah bergetar dan bergemuruh. Sekelompok satria menghunus pedang mereka dan bergegas menuju para petani. Membunuh. Orang-orang Marsial Ancestor tidak berani menunjukkan kelemahan. Teknik pertempuran yang kuat digunakan, dan serangan yang kuat diluncurkan. Kaki. Api yang tak terbatas menyala. Para ahli di pihak keluarga Li juga bergerak. Seperti api, mereka bergegas menuju cahaya kemasan. Dong. Dengan suara gemuruh yang keras, langit dan bumi berguncang. Orang-orang dari keluarga Chang juga bergerak cepat dan bergabung dalam pertempuran. Swash. 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 Gelombang niat membunuh muncul. Para pembunuh yang seharusnya bersembunyi dalam kegelapan juga muncul pada saat ini. Meskipun mereka telah kehilangan pemimpin mereka, tujuan mereka masih kuat untuk merebut warisan. Para pembunuh yang keluar dari kegelapan juga mengerikan. Dengan satu serangan, seorang kultifator terbunuh. Lima kekuatan besar bergerak bersama-sama, seperti batu asa raksasa, terus-menerus menggiling dan membunuh. Mereka semua terlatih dengan baik dan tegas dalam membunuh. Sayangnya, para pembudidaya independen ini, yang memiliki banyak orang, tidak dapat membentuk sebuah organisasi. Dalam sekejap, sejumlah besar dari mereka tewas. Mundur. 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 Orang-orang ini gila. Ayo pergi. Banyak petani mandiri yang ketakutan. Mereka tidak berani lagi memperjuangkan warisan. Sejumlah besar petani mandiri terbunuh seolah-olah mereka sedang memotong rumput. Kelima kekuatan besar itu memang gila, dan mereka gila sampai ekstrim. Tidak apa-apa jika mereka tidak menyerang, tetapi ketika mereka menyerang, mereka menggunakan gerakan mematikan. Gemuruh. Seperti lima penggiling daging, mereka bertabrakan dengan ganas. Setelah beberapa kali tabrakan, semua pembudidaya independen terbunuh, hanya menyisakan lima kekuatan besar yang saling mengepung. Enyahlah, benda ini milikku. Siapa yang berani melawanku? Wang San dilindungi oleh banyak satria di tengah. Dengan teriakan keras, sebuah cermin muncul di tangannya. Cermin itu terbang ke udara, memancarkan sinar cahaya. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya putih tebal muncul di permukaan cermin. Itu membawa aura yang menakutkan saat melesat menuju para kultifator yang mendekati cahaya kemasan. Ledakan. Cahaya putih jatuh, dan dunia berguncang. Sejumlah besar kultifator di dekat cahaya kemasan itu tewas dalam sekejap. Di sekitar cahaya kemasan itu, ada area terbuka. Mengenakan biaya. Wang San berteriak, dan banyak satria bergegas menuju cahaya kemasan. Wang San, minggirlah. Di depan Li Huo, sebuah lonceng perunggu terbang ke udara, tiba-tiba mengembang di udara, memancarkan cahaya terang. Dentang. Bel berbunyi, dan dunia bergetar. Aura mengerikan keluar. Tujuh atau delapan ksatria di depan kota Yun Xia jatuh ke tanah, berdarah dari tujuh lubang mereka. Enyah. Wu Xiong tidak mau kalah. Dia melompat ke udara, dan pedang besar di tangannya tiba-tiba jatuh. Dalam sekejap, aliran pedang ki jatuh dari langit. Ledakan. Pedang ki jatuh dengan kekuatan yang tak tertandingi. Semua kultifator yang menghalangi jalannya dibantai. Sebuah jalan menuju cahaya kemasan muncul di depannya. Wu Xiong melangkah maju. Ha! Chang He berteriak, dan tubuhnya tiba-tiba melompat. Kemudian, dia membuka kipas lipat di tangannya dan melambaikannya ke bawah. Suara angin dan guntur muncul di saat berikutnya, melesat maju. Ini juga merupakan senjata terlarang, dan sangat kuat. Senjata ini membunuh banyak kultifator dalam sekejap. Keempat pasukan itu semuanya memiliki senjata terlarang, dan serangan mereka sangat tajam. Hanya pavilion pembunuh surgawi, yang para jeniusnya dibunuh oleh Xichen, yang muncul dalam kegelapan tanpa senjata terlarang. Mereka sangat pasif, dan sejumlah besar ahli tewas. Ini terlalu menakutkan. Apakah ini kekuatan senjata terlarang? Begitu banyak senjata terlarang muncul sekaligus. Apakah pasukan ini gila? Di kejauhan, para pembudidaya nakal yang cukup beruntung untuk melarikan diri merasa terkejut. Mau kemana? Xichen menarik Liu Bo kembali. Aku akan merebut warisan itu. Liu Bo mengeluarkan bendera kecil itu dan berkata dengan percaya diri, ngomong-ngomong, Xichen, pergilah juga. Bukankah kamu juga punya senjata terlarang? Kenapa kamu memberikannya kepada mereka? Tidak perlu. Mereka tidak akan bisa mendapatkannya. Xichen tersenyum dan menghentikan Liu Bo. Mengapa? Nanti kau akan tahu. Xichen tersenyum namun tidak mengatakan apapun. Oh, aku tahu. Kau ingin merebutnya saat mereka hampir selesai, kan? Itu memang rencana yang bagus. Liu Bo tercerahkan. Xichen terdiam. Dengan cahaya kemasan sebagai pusatnya, area dalam radius 10 meter hampir seperti rumah jagal. Semua pembudidaya yang berani masuk akan mati secara tidak wajar. Ketika keempat senjata terlarang muncul, tempat pertama yang mereka serang adalah di dekat cahaya kemasan. Senjata terlarang itu sangat kuat, dan salah satunya bahkan mengenai cahaya kemasan, tetapi yang terakhir masih utuh. Hal ini membuat mereka percaya bahwa itu adalah warisan. Mendapatkan cahaya kemasan sama halnya dengan mendapatkan warisan. Semua orang memercayainya. Li Huo, pergilah. Li Huo bergegas menuju cahaya kemasan itu, tetapi pada saat ini, Wang San meraung. Cermin di udara kembali memadatkan aura yang menakutkan, dan cahaya yang merusak pun muncul. Senjata terlarang menyerang untuk kedua kalinya. Warisan itu ada di depan mata mereka. Tak seorang pun yang pelit atau menahan diri lagi. Mereka semua menyerang dengan serangan terkuat mereka. Saat cahaya itu muncul, wajah Li Huo berubah drastis dan dia segera mundur. Dengan suara keras, sebuah lubang besar selebar beberapa meter muncul di tempat dia berdiri sebelumnya. Asap hijau mengepul dari lubang itu. Wang San, kau sungguh kejam. Tubuh Li Huo basah oleh keringat dingin. Jika dia mundur sedikit saja, dia pasti sudah terbunuh oleh cahaya itu. Wu Siong, tetaplah di sini. Chang He berteriak dan melambaikan kipas lipat di tangannya lagi. Suara angin dan guntur terdengar, dan Wu Siong, yang berada di jalan setapak, dipaksa mundur. Tujuh atau delapan bawahannya terbunuh. Dapat dikatakan bahwa berbagai kekuatan itu benar-benar marah. Setiap pukulan lebih kuat dari sebelumnya, dan setiap pukulan lebih kejam dari sebelumnya. Pergilah ke neraka. Tubuh Wu Siong bangkit dan menyerang lagi. Cahaya pedang jatuh dan menebas Wang San. Wang San ketakutan dan segera mundur. Ledakan. Jalan lain muncul, dan banyak kultifator tewas. Pada saat ini, nyawa manusia bukan lagi nyawa manusia, dan senjata terlarang bukan lagi senjata terlarang. Peng. Di tangan Wu Siong, semakin banyak retakan muncul di pedang itu. Pada akhirnya, pedang itu meledak dan senjata terlarang itu menghilang. Nyah. Suara keras terdengar. Wu Siong menghindar dengan ngeri dan segera mundur. Dia kehilangan kualifikasi untuk memperebutkan warisan. Zichen, ini semua salahmu. Wu Siong sangat marah. Dia adalah orang pertama yang kalah dalam kualifikasi karena dia menggunakan senjata terlarang. Pada saat yang sama, Li Huo, Wang San, Chang He, dan senjata terlarang hanya memiliki satu kesempatan tersisa. Ketiganya diam-diam menyimpan senjata mereka dan bergegas maju. Di udara, mereka bertiga terus bertarung dan menyerang, menciptakan serangkaian ledakan. Cahaya kemasan itu bergerak. Ia melayang ke arah mereka bertiga. Apakah warisan akan memilih pemiliknya? Seseorang berseru dan mendapati cahaya kemasan melayang di sekelilingnya. Itu milikku. Enyahlah. Itu milikku. Itu milikku, Wang San. Siapapun yang ingin merebutnya dariku berarti mencari kematian. Ketiganya menyerah satu sama lain dan bergegas menuju cahaya kemasan. Pada saat yang sama, ada banyak kultifator yang menghalangi jalan mereka. Jaraknya hanya belasan meter, tetapi menjadi tempat yang berdarah. Setiap meter, ada seorang kultifator yang jatuh. Wuih. Wang San adalah orang pertama yang menyentuh cahaya kemasan itu, tetapi sebelum dia bisa tertawa, tubuhnya terhuyung dan jarinya melewati cahaya kemasan itu. Haha, kamu tidak punya kualifikasi. Itu milikku. Lihuo tertawa dan menjadi orang kedua yang menyerbu ke depan, tetapi cahaya kemasan menembus jarinya dan dia hampir terjatuh. Apakah ini milikku? Chang He sangat gembira. Dia mengulurkan telapak tangannya dan dengan hati-hati memegang cahaya kemasan itu, tetapi cahaya kemasan itu juga melewati telapak tangannya dan terbang ke depan. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang tercengang. Selama waktu ini, banyak orang menyentuh cahaya kemasan, tetapi tetap tidak ada reaksi. Wu Xiong juga mencobanya dan juga tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang tercengang dan menatap cahaya kemasan itu. Tidak ada yang memperjuangkannya lagi. Kemudian, cahaya kemasan itu melayang dan akhirnya berhenti di depan seseorang. Zichen, dia lagi. Di bawah tatapan semua orang yang enggan, cahaya kemasan menghilang dari glabela Zichen. Itu benar-benar dia. Semua orang menggertakkan giginya. Ledakan. 207. Itu adalah tempat berdarah dengan ribuan mayat tergeletak di tanah. Jumlah kultifator yang tewas di sepanjang jalan lebih sedikit daripada jumlah yang tewas di sini dalam waktu singkat. Tanah dipenuhi mayat dan darah membentuk sungai kecil. Senjata terlarang sering muncul seperti kubis dan melancarkan serangan yang mengerikan, menewaskan sejumlah besar petani. Segalanya demi warisan cahaya kemasan. Suara mendesing. Cahaya kemasan itu melayang ke depan. Selama periode ini, banyak kultifator menyentuh cahaya kemasan itu, tetapi tidak ada satupun yang dapat menyerapnya. Ketika cahaya kemasan tiba di depan Zichen, cahaya itu memasuki ruang di antara alisnya dan menghilang. Zichen, kenapa dia lagi? Mengapa semua hal baik terjadi padanya? Dia tidak hanya merampas senjata kuno, tetapi dia bahkan ingin merampas warisannya sekarang. Ekspresi semua orang sangat buruk. Orang-orang dari negara-negara besar tampak seperti baru saja memakan lalat. Mereka merasa sangat tidak nyaman. Rasa cemburu tumbuh di hati mereka dan mereka berharap bisa memotong Zichen menjadi delapan bagian, memakan dagingnya dan meminum darahnya. Akan tetapi, pada saat itu, tak seorang pun bergerak. Zichen memegang senjata kuno dan memiliki kekuatan tempur yang kuat, tetapi itu bukanlah hal yang paling penting. Jurus yang langsung mengubah seorang pembunuh jenius menjadi ketiadaan adalah jurus yang mengejutkan semua orang. Sekalipun mereka tidak mau, mereka tidak berani bergerak pada saat ini. Memang ekstrim yin, tapi di mana warisannya? Cahaya kemasan menghilang dari dahinya, yang hanya mewakili ekstrim yin. Zichen sedikit mengernyit, merasa sangat bingung. Dia sangat yakin bahwa yin ekstrim dan yang ekstrim bukanlah warisan yang dia butuhkan. Wu Xiong mengangkat bahu. Dia tidak mendapatkan apapun kali ini, dan bahkan senjata terlarang itu pun hilang. Dapat dikatakan bahwa dia tidak melakukan apapun. Banyak bawahannya telah meninggal, dan dia pasti akan dihukum saat kembali. Yang lain juga sangat tertekan. Dalam pertempuran sengit sebelumnya, senjata terlarang dikonsumsi terus-menerus, tetapi akhirnya memuntungkan orang lain. Mendesah. Terdengar desahan. Mendesah. Kemudian, desahan demi desahan terdengar satu demi satu. Mereka yang cukup beruntung untuk bertahan hidup semuanya menghela nafas dan menatap Zichen dengan mata penuh rasa iri dan cemburu. Namun, tepat pada saat itu, pembatas lantai tujuh tiba-tiba hancur. Setelah itu, sebuah jalan lurus sempurna muncul. Jalan itu mengarah langsung ke kedalaman lantai tujuh, tanpa ujung yang terlihat. Dan di tengah jalan itu berdiri seorang lelaki tua. Dia dengan tenang melihat ke arah sekelompok orang. Siapa kamu? Ketika semua orang melihat Dao Agung dan Tetua, mereka semua sangat terkejut. Seseorang memberanikan diri untuk bertanya. Lelaki tua itu mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan. Tatapannya tenang saat dia berkata, saya adalah penjaga warisan. Pelindung warisan. Semua orang menatap kosong, saling memandang. Mereka semua menggelengkan kepala, menyatakan bahwa mereka tidak mengerti. Bisakah kamu lebih spesifik? Tanya Wang San. Saat ini, dia merasa otaknya tidak berfungsi dengan baik. Pelindung warisan. Setelah warisan itu hilang, apalagi yang masih kau jaga. Itulah yang ada dalam pikiran Wang San, namun dia tidak berani mengungkapkannya. Lebih spesifik. Tatapan tenang lelaki tua itu goyah. Ia berpikir, bukankah ini cukup? Penjaga warisan adalah penjaga warisan. Orang tua itu sangat serius kali ini. Penjaga warisan. Semua orang masih bingung dan tidak begitu mengerti. Adapun Wang San dan yang lainnya, mereka tidak menginginkan apapun selain maju dan menamparkan orang tua ini sampai mati. Kami meminta Anda untuk menjelaskan lebih spesifik, tetapi Anda menambahkan satu kata. Kamu masih belum ngerti. Ya ampun, ada yang salah dengan IQ-mu. Orang tua itu terdiam. Untungnya, dia memiliki temperamen yang baik. Dia menjelaskan lagi, warisan di sini berada di bawah kendaliku. Setelah lulus ujian, kamu dapat memperoleh warisan di sini. Apa? Maksudmu ada warisan di sini? Mata Wang San berbinar saat ia menatap jalan lurus. Awalnya, ia sudah putus asa. Namun kini, keadaan tampaknya mulai membaik. Maksudmu, ada warisan di balik jalan ini? Wu Xiong juga sangat gembira, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Mata semua orang kembali berbinar saat mereka melihat lelaki tua itu. Seolah-olah mereka telah melihat harapan. Benar sekali. Warisannya memang tertinggal, tetapi kalian harus lulus ujian terlebih dahulu. Mengapa? Bukankah kalian datang ke sini untuk mendapatkan warisan itu? Tanya lelaki tua itu penasaran. Bagaimana dengan patung sebelumnya? Bukankah itu warisan? Tanya seseorang. Itu hanya teknik di dalam segel. Bagaimana mungkin itu bisa menjadi warisan? Mengapa? Apakah kalian menganggapnya sebagai warisan? Orang tua itu menatap semua orang dengan aneh. Apa? Pada saat ini, semua orang tercengang. Cahaya kemasan itu sama sekali bukan warisan. Warisan yang sebenarnya ada di belakang, di belakang jalan setapak. Perasaan lega sekaligus jengkel memenuhi seluruh tempat itu. Ya Tuhan, apakah engkau mempermainkanku? Itu bukan warisan, tetapi engkau membuatku menghabiskan artefak terlarang. Wu Xiong menatap langit, ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Aku tidak bisa menerima ini. Tempat apa ini? Wang San sangat kesakitan hingga dia ingin mati. Namun untungnya, artefak terlarang itu bisa digunakan sekali lagi, jadi itu lebih baik daripada milik Wu Xiong. Dibandingkan dengan gangguan dari kekuatan besar, para pembudidaya independen ini sangat bersemangat. Karena orang tua itu berkata bahwa mereka semua bisa ikut ujian. Ini adalah kesempatan, kesempatan untuk memperoleh warisan tertinggi. Kelompok petani mandiri menggosok-gosokkan tangannya dengan penuh semangat. Oh benar, ujian ini sangat luar biasa. Meskipun kalian semua dapat berpartisipasi, ada tingkat bahaya tertentu. Jika kalian tidak berhati-hati, kalian mungkin akan mati. Orang tua itu mengingatkan mereka dengan ramah. Mati, apakah kita masih takut mati? Ketika kita datang, kita memiliki 10 ribu orang. Berapa banyak orang yang tersisa sekarang? Hanya seribu orang. Apakah kita masih takut mati? Seseorang sangat gelisah dan berkata dengan tidak senang. Terlalu banyak orang yang tewas dalam persidangan ini. Hanya tersisa kurang dari seribu orang dari 10 ribu orang. Terlebih lagi, ada banyak sekali mayat berserakan di tanah. Baiklah, aku hanya mengingatkanmu sebagai bentuk niat baik. Ini adalah tempat ujian bagi para murid jenius Sekte Uji. Dulu, hanya sedikit orang yang lulus. Aku tidak menyangka banyak orang yang lulus kali ini. Namun, jika kau bersikeras mengikuti ujian, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tempat Ujian Para Jenius Di Sekte Uji Setelah mengetahui nama Sekte besar dari 10 ribu tahun yang lalu, semua orang juga tahu tempat apa ini. Mereka semua semakin bersemangat. Jika mereka memperoleh warisan di sini, mereka dapat mendirikan Sekte Uji lainnya. Semua orang penuh dengan harapan. Baiklah, kau bisa melewati jalan ini dan mencapai ujungnya. Kau bisa lulus ujian dan memperoleh warisan. Lelaki tua itu melesat ke samping. Apa? Semudah itu? Bukankah itu berarti semua orang bisa mendapatkan warisan? Ada berapa banyak warisan? Seseorang bertanya, merasa bahwa itu sangat mudah. Ada banyak warisan di sini, cukup untuk kalian semua dapatkan. Pandangan aneh melintas di mata lelaki tua itu. Wah, hebat sekali. Semua orang bisa mendapatkan warisan. Haha, aku akan mendirikan kota Changli yang lain. Seorang petani berkata dengan penuh semangat. Tentu saja, ini hanya segelintir orang idiot. Hula. Semua orang bergegas menuju jalan seperti segerombolan lebah, berjuang untuk menjadi yang pertama. Mengenakan biaya. Membunuh. Warisan, aku datang. Dalam sekejap, semua orang berlari menuju jalan itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Zichen menarik Su Mengyao dan mengikuti mereka masuk, tetapi dia tiba-tiba menoleh dan bertanya, mengapa kalian tidak pergi? Si lelaki tua hanya tersenyum, sedangkan si lelaki kekar melengkungkan bibirnya tak berdaya. Jika mereka masuk, hanya ada satu jalan. Pada saat ini, lelaki tua di pinggir jalan itu berbicara. Ke arah mana? Zichen menoleh. Jalan buntu, lelaki tua itu bersikap acuh-ta'acuh. Jika mereka bisa sampai di sini, pasti ada sesuatu yang terjadi pada Sekte Wuji. Kalau tidak, orang-orang seperti itu pasti sudah dihabisi begitu mereka masuk, jelas lelaki tua itu. Zichen mengangguk. Dia sudah menduga bahwa kedua orang ini luar biasa, tetapi dia tidak menyangka mereka benar-benar luar biasa. Zichen, pergilah. Aku percaya padamu. Tria kekar itu mengepalkan tinjunya ke arah Zichen. Oke. Mengangguk dan tersenyum pada keduanya, Zichen menarik Su Mengyao, Miaokong, dan Liu Bo dan berjalan menuju kedalaman. Di jalan di depan, hampir seribu orang bergegas masuk dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, dalam sekejap, sinar cahaya menyala di sekitar jalan setapak. Kemudian, cahaya pedang seperti air terjun muncul dan melesat ke arah kerumunan. Hilang. Darah menyembur keluar. Di bawah cahaya pedang yang besar, puluhan orang tertebas. Suara mendesing. Sebilah pedang muncul di depan mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Tujuh atau delapan jantung orang tertusuk. Sialan, ada bahaya di jalan ini. Orang tua ini sangat ceroboh. Dia bahkan tidak memberitahu kita sebelumnya. Ekspresi semua orang berubah, tetapi mereka telah melangkah di jalan dan tidak bisa mundur. Selamat datang semuanya di tempat ujian murid inti sekte uji. Sekarang, ujian dimulai. Jalan menuju pemurnian tubuh telah terbuka. Suara lelaki tua itu bergema di sepanjang jalan. Kemudian, sosoknya menghilang. Berdengung. Seluruh jalan itu memancarkan lingkaran cahaya. Lingkaran cahaya itu seperti cahaya bulan yang jatuh dari langit, menyinari tubuh setiap orang. Apa yang terjadi? Mengapa Zen Kiku menghilang? Zen Kiku? Zen Kiku telah hilang. Zen Kiku sedang menghilang. Ketika lingkaran cahaya jatuh di tubuh mereka, ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka merasa bahwa Zen Kiku mereka menghilang. Dalam waktu singkat, Zen Kiku semua orang menghilang. Perut kosong. Zichen. Su mengyau terkejut. Tangannya yang memegang Zichen juga dingin. Kisejatinya juga menghilang. Aku baik-baik saja, kata Zichen dengan tenang. Di dalam tubuhnya, Zen Kiemas juga menghilang, tetapi tidak serius. Tampaknya tubuh sempurna telah memblokir lingkaran cahaya. Miaokong dan Liu Bo keduanya bergerak mendekati Zichen. Ketika Zen Kiku mereka menghilang, mereka berdua seperti harimau ompong. Berdengung. Saat Zen Kiku menghilang, kekosongan mulai bergetar. Kemudian, bila-bila tajam muncul dari udara tipis, memancarkan cahaya terang dan melesat maju. Uff, uff, uff. Seperti sedang memotong melon dan rumput, kepala-kepala berhamburan satu demi satu. Jeritan-jeritan memilukan terdengar. Itu seperti neraka di bumi. Tidak. Tidak, saya tidak ikut serta dalam persidangan itu. Saya ingin berhenti. Zen Kie semua orang ditekan, dan mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik mereka. Namun, tidak ada yang bisa menahan bilah tajam itu. Dalam sekejap mata, puluhan orang tewas. Huff, Sekte Wuji adalah sekte besar. Semua orang yang berpartisipasi dalam ujian ini adalah seorang jenius. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa sampai di sini, tetapi karena kau berpartisipasi dalam ujian ini, hanya ada dua jalan. Satu adalah hidup, dan yang lainnya adalah mati. Suara dingin lelaki tua itu terdengar di jalan yang kosong. Tidak, kamu tidak menjelaskannya dengan jelas sebelumnya. Kau berbohong kepada kami. Kau bilang ada warisan, tapi sekarang kau mencoba membunuh kami. Kau sedang melakukan hal yang tidak baik. Seorang petani berteriak. Memang ada warisan di ujung jalan, tetapi itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan untuk pergi ke sana. Ini adalah tempat uji coba bagi para jenius. Setiap orang yang keluar dari sana adalah yang terkuat di levelnya. Mereka semua adalah jenius sejati, kata lelaki tua itu dengan dingin. Apa? Ini tempat ujian bagi para jenius. Ini adalah tempat uji coba bagi para jenius. 208. Dari penuturan orang tua itu, semua orang tahu bahwa ini adalah tempat uji coba bagi monster. Mereka yang keluar semuanya monster. Ekspresi semua orang berubah, dan ada ketakutan di mata mereka. Pada saat yang sama, semua orang menoleh dan menatap Zichen. Satu-satunya yang berani disebut monster di sini adalah Zichen. Ledakan. Tubuh Zichen memancarkan cahaya kemasan. Dia melancarkan pukulan dengan mudah, dan bilah tajamnya dengan mudah hancur. Dong. Cahaya kemasan muncul di langit seperti bilah tajam, melesat maju. Dalam sekejap, sejumlah besar bilah menghilang. Zichen melindungi mereka bertiga sendirian, dan sangat mudah baginya untuk menghadapi serangan pedang itu. Peng, 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 peng. Itu mudah dan alami. Ya ampun, dia memang monster. Mungkinkah mantra larangan di sini juga disiapkan untuk Zichen? Mengapa? Mengapa peruntungannya begitu baik? Beberapa orang tidak puas, dan mata mereka dipenuhi dengan kecemburuan dan kebencian. Berdengung. Kehampaan itu bergetar, dan serangkaian bilah tajam lainnya muncul, memancarkan cahaya dingin dan berkelebat. Engah, engah. Banyak orang tewas. Di bawah bilah tajam, hanya sedikit orang yang mampu menghindari serangan. Dentang. Bilah tajam itu mengenai pedang panjang, dan pedang panjang itu patah dengan bunyi berderak. Pada saat yang sama, bilah tajam lainnya menebas leher lawan. Kepala terguling, dan darah muncrat dari leher. Ini adalah pemandangan yang tragis. Hampir 90% dari para kultifator tidak mampu melawan sama sekali dan terbunuh oleh bilah-bilah tajam. Ini adalah pembantaian. Sejumlah besar kultifator tewas, dan tingkat kematiannya bahkan lebih cepat daripada dunia luar. Membantu. Zichen, selamatkan kami. Zichen, selamatkan aku. Aku akan sangat berterima kasih padamu. Beberapa orang berseru putus asa. Beberapa kultifator bergegas menuju Zichen. Mereka sangat pintar dan tahu cara bersembunyi di balik Zichen. Engah, engah. Para petani terjatuh di jalan, dan jeritan menyedihkan itu berakhir dengan tiba-tiba. Jika kau tidak ingin mati di sini, teruslah maju. Hanya dengan mencapai garis depan, kau dapat menyelamatkan hidupmu. Suara lelaki tua itu terdengar lagi. Dalam waktu singkat, lebih dari 200 orang meninggal. Sungguh tragis. Kamu seharusnya mengatakannya lebih awal. Demi peluang bertahan hidup yang tipis ini, semua orang menjadi gila dan bergegas maju. Pada saat yang sama, ada juga para kultifator yang bersembunyi di belakang Zichen, mencari perlindungan. Enyahlah, aku datang duluan. Minggir dari jalanku. Ada banyak orang di sini, dan zona aman di sekitar Zichen juga sangat terbatas. Beberapa orang sudah mulai bertengkar dan berkelahi. Putih, putih, putih. Pada saat itu, gelombang bila pisau tajam menyeruak keluar dari belakang Zichen, langsung menembus tubuh para kultifator tersebut, menyebabkan mereka terjatuh ke tanah. Hati-hati. Ekspresi Zichen berubah, dan senjata kuno muncul di tangannya. Senjata itu memancarkan cahaya perak yang cemerlang, dan menyapu ke segala arah, menebas semua bila tajam. Mari kita percepat. Zichen memimpin mereka bertiga dan mempercepat langkahnya. Pada saat ini, bila-bila tajam muncul dari segala arah. Itu sangat berbahaya. Yin ekstrim. Zichen membentuk segel tangan, dan seberkas cahaya Yin yang sangat kuat melesat keluar. Kemana pun ia lewat, bila-bila tajam itu hancur, dan jalan yang aman pun muncul. Ayo pergi. Zichen memegang tangan sumengyao dan melangkah maju lebih dulu. Tebasan puncak hijau. Pada saat yang sama, Zichen juga menggunakan tebasan puncak hijau. Sebuah bila tajam dan tebal melesat maju dengan momentum yang tak terkalahkan. Zichen tidak menguasai banyak keterampilan bertarung, namun masing-masing keterampilan bertarungnya sangat kuat dan dapat dianggap sebagai keterampilan bertarung terkuat. Pada saat ini, sangat mudah untuk menampilkan kekuatannya di tengah bila-bila tajam ini. Bagaimana dia bisa menggunakan keterampilan bertarung? Apakah kesejatinya tidak tersegel? Mengapa seperti ini? Semua orang terkejut dan terus berteriak. Namun, Zichen berada di bawah banyak tekanan untuk melindungi mereka bertiga, jadi dia secara alami tidak memiliki kekuatan untuk melindungi semua orang. Mereka berjalan maju sampai ke ujung jalan. Tiba-tiba, Zichen melirik sudut matanya dan melihat wajah yang dikenalnya. Itu adalah sosok yang dilindungi oleh perisai cahaya yang cemerlang. Wu Xiong. Pupil mata Zichen mengecil. Wu Xiong adalah salah satu orang dari Marsial Ancestor, dan juga merupakan keturunan langsung dari Marsial Ancestor. Dia memiliki latar belakang yang sangat kuat. Miaokong, apa yang terjadi antara kamu dan Wu Xiong? Tanya Zichen, matanya penuh dengan niat membunuh. Itu adalah sesuatu yang terjadi beberapa tahun lalu. Miaokong juga melihat Wu Xiong dan mengerti apa maksudnya. Kita berasal dari dua kekuatan yang berbeda, Sekte Beladiri dan Sekte Beladiri. Kita tidak akur satu sama lain, dan kita bertarung secara terbuka dan sembunyi-sembunyi. Beberapa tahun yang lalu, ketika aku kembali dari perjalanan dengan pengawalku, aku melihat Wu Xiong melakukan hal-hal yang tidak pantas itu kepada salah satu adik perempuanku. Aku sangat marah sehingga aku menyerangnya. Saat itu, Wu Xiong tidak sekuat aku. Setelah bertarung, aku hampir menghancurkan perhiasan keluarga Wu Xiong dan membuatnya terbaring di tempat tidur selama beberapa bulan. Kau berlaku adil. Mengapa kau dikirim ke Nimbus Marsial Ancestor? Su Mengyaw bertanya dengan ragu. Ada kekuatan besar di balik Wu Xiong. Setelah mereka tahu tentang ini, mereka pergi menemui adik perempuanku dan berbicara dari hati ke hati. Setelah itu, mereka membuatnya menjelaskan bahwa mereka berdua sudah bertunangan, jadi hal semacam ini sepenuhnya dibenarkan. Percikan api berkedip di mata Miaokong. Beberapa tahun yang lalu, saat Miaokong masih remaja, ia sedang dalam masa-masa awal percintaan. Ia tampaknya memiliki hubungan yang tidak jelas dengan adik perempuannya. Dengan kekuatan dahsyat di belakangnya, Wu Xiong membalikkan yang benar dan yang salah, mengatakan bahwa aku telah merusak kebaikan mereka. Dia juga mengatakan bahwa aku memiliki motif lain dan telah lama memikirkan istrinya. Pada akhirnya, aku dikirim ke Nimbus Marsial Ancestor. Nada bicara Miaokong berat, emosinya tidak stabil. Dan adik perempuanku tiba-tiba meninggal tiga bulan kemudian. Sejak saat itu, Wu Xiong menyimpan dendam padaku. Setelah bertahun-tahun, aku masih belum menemukan masalah dengannya, tetapi dia datang untuk membunuhku terlebih dahulu. Miaokong mengepalkan tangannya. Dia tidak bisa menelan amarah ini, tetapi aku juga tidak bisa. Wu Xiong ini kelihatannya berwibawa, tapi sebenarnya dia sampah, kata Liu Bo dengan marah. Hal ini membuat Zichen memutar matanya. Orang seperti ini memang pantas mati. Raut wajah Sumeng Yao tampak jelek. Karena dia pantas mati, biarkan saja dia mati. Orang seperti ini hanya akan menyakiti orang lain jika dia hidup di dunia ini. Zichen menghancurkan sejumlah besar bilah tajam, lalu memimpin ketiganya menuju Wu Xiong. Tuan muda, berhati-hatilah. Zichen ada di sini. Masih ada beberapa penjaga di belakang Wu Xiong yang masih hidup. Ketika mereka melihat Zichen tiba, mereka semua terkejut. Pisau tajam menutupi langit, dan kalian masih melawan dengan keras. Ini berat bagi kalian. Sekarang, aku akan membebaskan kalian. Suara Zichen dingin, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tombak panjang di tangannya memancarkan cahaya perak terang, dan dia tiba-tiba menunjuk ke depan. Engah. Jantung seorang penjaga tertusuk, dan senjata di tangannya jatuh. Kemudian, bilah tajam itu terbang dan langsung menghancurkan mayatnya. Desir. Cahaya tombak melesat keluar, dan kepala penjaga itu terpental, jatuh ke dalam genangan darah. Zichen, apa artinya ini? Wu Xiong menoleh. Di depan dadanya, sebuah liontin giok memancarkan cahaya terang, membentuk perisai cahaya. Dia menghadapi bilah tajam, menahan perisai cahaya, dan bergerak maju dengan susah payah. Aku akan mengantarmu pulang. Suara Zichen terdengar dingin. Miaukong, pasti kamu, kan? Sialan, kamu tidak berperasaan padaku beberapa tahun yang lalu. Aku tidak menyangka kamu akan bersikap tidak adil sekarang. Wu Xiong melirik Miaukong, wajahnya penuh dengan kebencian. Aku akan membalaskan dendam adik perempuanku. Miaukong menggertakkan giginya, dan kilatan cahaya berkelebat di matanya. Adik perempuan. Cih. Dasar jalang. Ekspresi Wu Xiong sangat menyeramkan. Wanita jalang itu, aku sudah menyuruhnya mengatakan bahwa kau telah menganiayanya, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Sejak dia menikah denganku, dia menangis setiap hari. Jadi kau membunuhnya, teriak Miaukong. Aku tidak membunuhnya. Dialah yang ingin bunuh diri. Wu Xiong tertawa sinis. Ledakan. Satu demi satu bila pedang beterbangan, tetapi semuanya dihancurkan dengan mudah oleh Zichen. Tepat pada saat ini, cahaya pedang dingin muncul di belakang Zichen, menyebabkan orang-orang merasa merinding. Desir. Tombaknya bergetar dan berubah menjadi seberkas cahaya perak yang menusuk di belakangnya. Of. Salah satu pengawal Marsial Ancestor membelalakkan matanya. Melihat tombak yang menusuk dadanya, dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk menebasnya. Ketika tombak itu dicabut, darah muncrat dan penjaga itu pun roboh. Mati. Semua penjaga menyerang Zichen. Pada saat ini, mereka tidak lagi peduli dengan pertahanan. Mereka semua menyerang dengan ganas. Akan tetapi, tanpa kisejati mereka, serangan mereka dengan tubuh fisik tidak lebih dari sekadar sedap dipandang mata. Dengan sekali tebasan tombaknya, banyak senjata hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, cahaya tombak melesat keluar, menembus tubuh para penjaga dan menyebabkan mereka tumbang. Anda. Melihat Zichen begitu tegas, ekspresi Wu Xiong berubah total. Di tempat ini, Zichen tak terhentikan. Bahkan dengan perlindungan Leontine Giok, dia tidak berani mengatakan dia akan aman. Aku akan mengantarmu pulang. Tatapan Zichen dingin dan tanpa emosi. Tombaknya berkedip-kedip dengan cahaya saat dia menusukkannya ke Wu Xiong. Ledakan. Wu Xiong ingin menghindar, tetapi tanpa ki sejatinya, kecepatannya terlalu lambat. Tombak itu mengenai dadanya, dan dengan suara keras, penghalang cahaya itu bergetar. Wu Xiong terlempar ke belakang dengan kuat. Cangkang kura-kura itu keras sekali. Agak mirip dengan milik King Mountain. Zichen mencibir dan melangkah maju lagi. Kali ini, selain cahaya perak pada tombak, ada juga jejak cahaya kemasan. Itu disuntikan dengan ki sejatinya. Ledakan. Serangan dahsyat itu membuat penghalang cahaya bergetar lebih hebat lagi, tetapi penghalang itu tetap tidak hancur. Kekuatan tombak itu sepenuhnya dinetralkan. Wah. Pada liontin giyok itu, redakan menyebar. Itu menghabiskan banyak energi. Wu Xiong ketakutan setengah mati. Dia berteriak, Zichen, apakah kamu tahu siapa aku? Aku Wu Xiong dari Marsial Ancestor. Latar belakangku seratus kali lebih kuat dari Miaokong. Jika kamu membunuhku, kamu akan melawan Marsial Ancestor. Orang-orang Marsial Ancestor tidak akan membiarkanmu pergi. Zichen mencibir, sejak setahun yang lalu, orang-orang dari organisasi bela diri tidak berniat melepaskanku. Mereka mengejarku selama hampir setahun, dan aku punya peluang kecil untuk bertahan hidup. Hari ini, mari kita anggap ini sebagai balasannya. Ledakan. Tombak panjang di tangannya menusuk lagi, menyebabkan ledakan di udara. Ketika ujung tombak menembus penghalang cahaya, suara keras terdengar. Liontin giyok di depan dada Wu Xiong mengeluarkan suara, kakak. Setelah menghabiskan semua energinya, Liontin itu meledak. Pada saat yang sama, penghalang cahaya pelindung juga menghilang. Tidak. Wu Xiong menjerit ketakutan. Suaranya terdengar sedih, membuat siapapun yang mendengarnya gemetar. Engah. Tombak panjang itu langsung menembus dadanya, menyebabkan darah mengucur deras. Tatapan mata Wu Xiong yang ketakutan bertemu dengan tatapan mata Zichen yang dingin dan tanpa emosi. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan memulai jalan balas dendam. Tatapan mata Zichen dingin saat dia mengucapkan kata demi kata. Kekuatan hidup Wu Xiong menghilang, dan dia jatuh ke belakang. Zichen membungkuk dan mengambil cincin spasial Wu Xiong. Dia kemudian memeriksa tubuhnya dan membawa ketiganya masuk lebih dalam ke dalam hutan. Namun sebelum mereka sempat melangkah beberapa langkah, Zichen melihat Wang San yang tengah mempercepat laju kendaraannya untuk melarikan diri. Wang San. 209. Kematian Wu Xiong membuat Wang San sangat marah. Pada saat ini, dia berusaha mati-matian untuk melarikan diri dengan perisai cahayanya. Pisau-pisau tajam berjatuhan ke tubuh Wang San, namun diblokir oleh perisai cahaya, sehingga menimbulkan suara berdenting. Wang San. Pada saat ini, terdengar teriakan. Itu adalah Zichen. Wang San menggigil dan hampir terjatuh. Kemudian, dia melihat Zichen memimpin Sumeng Yao dan yang lainnya ke arahnya. Di tengah lautan bilah pedang, Zichen tampak tak terhentikan. Tombak panjang di tangannya terus menyala, menghancurkan bilah pedang satu demi satu saat dia berjalan menuju Wang San dalam garis lurus. Jangan, jangan ke sini. Wang San berteriak ngeri. Enyahlah, enyahlah. Zichen, enyahlah. Wang San tidak dapat disalahkan atas sikapnya. Di tempat yang aneh ini, Zenki semua orang disegel. Tidak ada jalan keluar, dan ada banyak sekali bilah pedang di sekitarnya. Hidup mereka dapat terancam kapan saja. Namun, Zichen berhasil melewati tempat ini tanpa halangan apapun. Sang jenius dari Marsial Ancestor, Wu Xiong, dan pemimpin Marsial Ancestor, terbunuh begitu saja. Zichen, enyahlah. Aku punya senjata terlarang di tanganku. Ayo kita mati bersama. Wang San mengeluarkan cerminnya dan mengancam. Namun, suaranya bergetar, menunjukkan bahwa dia tidak cukup percaya diri. Apa katamu? Zichen melangkah maju bersama Sumeng Yao dan dengan santai melemparkan dua ksatria. Kemudian, dia berjalan menuju Wang San. Jangan, jangan kemari. Wang San buru-buru mundur. Aku bertanya apa yang baru saja kau katakan. Zichen mengulurkan tangannya dan menamparkan kepala Wang San. Ledakan. Di bawah kekuatan yang besar, Wang San terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Untungnya, dia dilindungi oleh perisai cahaya, jadi hidupnya tidak dalam bahaya. Apa yang kau katakan? Katakan lagi. Zichen melangkah maju dan menginjak kepala Wang San. Terdengar suara ledakan keras, dan perisai cahaya bergetar terus-menerus untuk menghancurkan kekuatan besar itu. Tidak, Zichen, tolong ampuni aku. Wang San ketakutan. Saat ini, dia tidak berani bersikap sombong. Inilah Wang San, seorang penjahat sejati. Dulu di hutan sunyi, dia pernah seperti ini. Sekarang setelah dia melihat Wu Xiong terbunuh, dia dipenuhi rasa takut. Dia mengenal Zichen dengan baik. Dia tahu bahwa meskipun Zichen baik hati, dia tidak akan menahan diri saat waktunya membunuh. Zichen, aku salah. Aku tidak akan memintamu pergi. Aku akan pergi sendiri. Suara Wang San bergetar. Ledakan. Zichen menghentakkan kakinya lagi, dan seluruh tanah bergetar. Meskipun Wang San dilindungi oleh penghalang cahaya dan tidak akan mati, hentakan di kepalanya ini masih cukup membuatnya pusing. Kamu panggil aku apa? Coba ulangi. Wang San yang baru saja berdiri, sekali lagi ditampar ke tanah oleh Zichen. Kakak, kakak, kaulah saudaraku yang sebenarnya. Wang San berkata berulang kali, namun saat melihat Zichen menatapnya, dia segera mengubah perkataannya dan berkata, tidak, kakak ipar, kakak ipar, kamu adalah kakak iparku. Kau benar-benar seorang penjahat. Zichen terus menghentakkan kakinya yang besar ke tanah, dan tanah bergetar. Wang San merasa pusing, dan tubuhnya bergoyang saat berdiri. Jika bukan karena Zichen, Wang San akan berada dalam bahaya dengan penghalang cahayanya. kakak ipar, tolong ampuni nyawaku. Wang San memohon, tolong lakukan ini demi adikku. Dia membicarakanmu setiap hari. Terakhir kali kau memukulku, setelah kau kembali, adikku tidak hanya tidak menyalahkanmu, dia bahkan menghukumku. Dia bahkan menanyakan detail kejadianmu. Pikiran Wang San berputar cepat, memikirkan semua hal yang dapat melembutkan hati Zichen. Kakaknya, Wang Xian R, jelas salah satunya. Kakak ipar, sejak terakhir kali kita berpisah, adikku selalu memikirkanmu. Dia sering mencariku untuk mengobrol dan memintaku bercerita tentangmu. Dia selalu mengatakan bahwa kamu sangat tampan, anggun, dan menawan. Semua orang mencintaimu, bunga-bunga bermekaran saat melihatmu, dan kamu populer di antara ribuan gadis. Di kejauhan, mulut Li Huo dan Chang He berkedut saat mendengar kata-kata Wang San. Mereka memiliki kesimpulan baru tentang sifat tak tahu malu Wang San. Ketika orang ini pertama kali datang, dia bertindak seolah-olah dia telah membunuh Zichen. Tapi sekarang, dia benar-benar ketakutan. Kakak ipar, kita akan menjadi keluarga di masa depan. Karena kamu menikahi adik perempuanku, aku akan menjadi kakak iparmu. Bagaimana mungkin kamu membunuh calon kakak iparmu? Li Huo dan Chang He terhuyung dan hampir jatuh. Mereka berdua berpikir bahwa orang ini terlalu pandai berbohong. Dia tidak memiliki sifat seperti tuan muda dari keluarga besar. Dia hanyalah orang yang picik di pasar. Ekspresi Zichen sangat jelek karena Su Mengyao, yang berada di sampingnya, memiliki ekspresi yang sangat tidak wajar. Dia tahu betul siapa saudara perempuan Wang San. Dia adalah Wang Sian, R, si jenius mengerikan dari kota Yun Xia dengan bakat luar biasa. Memikirkan Wang Sian R, memikirkan dirinya sendiri, dan kemudian melihat pencapaian Zichen saat ini, Su Mengyao merasa rendah diri. Selain penampilannya, Su Mengyao merasa tidak ada hal lain yang bisa diambilnya. Di dunia benua langit bela diri yang kejam ini, hanya memiliki penampilan dan tidak memiliki kekuatan sudah ditakdirkan menjadi tragedi. Kakak Ipar, lihatlah adikku. Lihatlah bagaimana kau menjadi kakak Ipar sekaligus kakak laki-lakiku. Tolong jangan ganggu aku. Aku calon kakak Iparmu, kata Wang San. Penghalang di sekelilingnya semakin meredup. Semakin banyak retakan muncul di liontin gioknya. Jika dia tidak mengjilat Zichen, dia benar-benar akan tamat. Orang rendahan sialan. Zichen menyerang sekali lagi, menjatuhkan Wang San ke tanah lalu menginjaknya dengan kasar. Mati saja. Niat membunuh tiba-tiba muncul di mata Zichen. Tombak peraknya mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Kakak Ipar, kau benar-benar ingin membunuhku. Kau sudah lupa dengan adikku. Dia masih menunggumu. Teriak Wang San. Biarkan dia hidup. Pada saat ini, Su Meng Yao berbicara. Meskipun suaranya lembut, suaranya penuh dengan kontradiksi. Wang Sianer adalah wanita yang luar biasa dan juga iblis. Dia adalah pasangan yang cocok untuk Zichen. Su Meng Yao tidak ingin Zichen berada dalam situasi yang canggung dengan keluarga Wang. Meskipun dia merasa bimbang, dia tidak ingin Zichen menyinggung keluarga Wang. Itu karena dia sudah mempunyai cukup banyak musuh. Seorang leluhur bela diri bagaikan gunung yang mengjulang tinggi. Baiklah, aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Zichen menyimpan tombaknya dan niat membunuh di matanya menghilang. Ah, terima kasih, Kakak Ipar. Terima kasih, Kakak Ipar. Tidak, terima kasih, Kakak Ipar. Wang San bersyukur dan terus mengucapkan terima kasih kepada mereka. Enyahlah. Zichen menendang, dan Wang San seperti bola meriam, terbang ke kedalaman hutan. Kemanapun dia lewat, pedang yang muncul semuanya patah. Ledakan. Dengan suara keras, Wang San terbang ke kedalaman. Ayo pergi. Zichen memegang tangan Sumeng Yao dan berjalan menuju ke kedalaman. Zichen, keluarga Li kami tidak menaruh dendam padamu. Kami akan mengurus urusan kami sendiri. Melihat kedatangan Zichen, Li Huo berkata dengan gugup. Sial, kalau kamu nggak sebut-sebut, aku pasti hampir lupa. Wajahmu dan kakakmu waktu itu benar-benar nggak mengenakan. Zichen melangkah maju dan menamparkan kepala Li Huo, menyebabkan sejumlah besar cahaya kemasan tersebar. Ledakan. Li Huo terjatuh. Zichen melangkah maju dan menginjak Li Huo, menyebabkan tanah bergetar dan bergemuruh. Li Huo terinjak-injak sampai pusing. Para kultifator yang cukup beruntung untuk bertahan hidup benar-benar tercengang. Mereka semua berpikir bahwa Zichen terlalu ganas. Dia membunuh para pembunuh pavilion pembunuh surgawi, membunuh Wuxi Yong dari leluhur bela diri, memukul Wang San dari kota Yunxia sampai memohon belas kasihan, dan sekarang menginjak Li Huo seperti kotoran anjing. Dentuman. 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 Tanah bergetar saat Zichen menginjak Li Huo tanpa ampun. Sudut mulut semua orang berkedut. Tiba-tiba, salah satu dari mereka terganggu dan tertusuk oleh bilah tajam. Sialan, kembalilah dan katakan pada saudaramu agar tidak sombong. Aku akan menghajarnya suatu hari nanti. Pada akhirnya, Zichen membiarkan Li Huo pergi dan tidak membunuhnya. Uh, oke, oke. Li Huo bangkit berdiri dan terus mengangguk sambil menahan rasa malu di hatinya. Namun, saat dia baru saja berdiri, dia merasa pusing dan jatuh ke tanah lagi. Zichen, apa yang kau lakukan? Keluarga Changku tidak menaruh dendam padamu. Chang He terkejut ketika melihat Zichen berjalan ke arahnya. Sialan kau, munafik, aku tidak menyukaimu. Zichen melangkah maju, dan tanpa ragu-ragu, dia menamparnya beberapa kali. Bahkan melalui penghalang cahaya, suara tamparan terdengar. Kemudian, dia menjatuhkan Chang He dan menginjak-injaknya dengan cara yang arogan dan mendominasi. Kami tidak punya dendam, aku bahkan menyelamatkan Su Meng Yao. Chang He merasa dirugikan. Aku tidak suka orang munafik sepertimu. Aku hanya ingin menginjakmu hari ini, kata Zichen sambil menghentakkan kakinya ke tanah. Chang He merasa dirugikan, tetapi dia tidak berani mengeluh. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa yang dirasakan Li Huo. Orang ini benar-benar orang gila. Terlebih lagi, dialah yang paling berkuasa di sini. Tidak ada seorang pun yang berani membantahnya. Zichen tidak membunuh Chang He. Dia hanya menginjak-injaknya karena Su Meng Yao. Dia tidak menyukai Chang He. Kemudian, dia berjalan menuju kedalaman bersama Su Meng Yao. Di belakang mereka, Miaokong dan Li Huo mengikuti dengan saksama sambil menyembah. Kalau mereka berdua harus memberi penilaian, penilaiannya adalah ganas, garang sampai ekstrim. Ketika bila tajam itu menghilang, Zichen dan yang lainnya akhirnya mencapai kedalaman. Namun, beberapa orang sudah berkumpul di sini. Mereka bukanlah yang tercepat. Ini adalah area yang luas. Semua orang berdiri di sana seolah-olah mereka membeku di tempat. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Zichen bingung. Dia melangkah maju dengan cepat. Berdengung. Dalam sekejap, Zichen merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekannya, menyebabkan tubuhnya bergoyang. Di sampingnya, Su Meng Yao begitu ketakutan oleh tekanan tiba-tiba itu hingga ia menjerit. Ini adalah medan gravitasi. Wajah Miaokong sedikit berubah, tetapi dia tidak bertindak gegabuh. Rasanya seperti ada gunung di punggung kita. Ki sejati kita tersegel. Apakah ini ujian ketahanan dan kekuatan kita? Liu Bo juga berteriak. Ya, ini adalah jalan penyempurnaan tubuh. Setelah melewati ini, kamu bisa mendapatkan warisan yang kamu inginkan. Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar. Seorang lelaki tua muncul entah dari mana di ujung jalan. Medan gravitasi ini hanya selebar belasan meter. Namun, semua kultifator yang melangkah ke tempat ini tidak bisa bergerak sedikitpun. Kadang-kadang, ada beberapa yang hanya bisa melangkah beberapa langkah. Ayo, asal kau bisa berjalan di depanku, kau bisa mendapatkan warisan itu. Lelaki tua itu menggoda. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang bisa berjalan ke sana. Zichen, pergilah. Pada saat ini, Su Mengyau melepaskan tangan Zichen. Zichen, ku rasa hanya kau yang bisa lulus. Ini adalah jalan penyempurnaan tubuh. Ini adalah ujian untuk fisikmu. Kau tidak akan menemui masalah apapun. Kata Miao Kong. Akhirnya, Zichen menganggup dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Kenapa dia lagi? Kelompok pembudidaya yang nyaris lolos dari kematian dan berhasil sampai di sini dengan susah payah sangat tidak mau menerima hal ini. Zichen melangkah maju. Tubuhnya memancarkan cahaya kemasan. Saat kakinya mendarat, seluruh jalan bergetar. Seolah-olah Zichen sedang membawa gunung. 210. Zichen melangkah maju, menyebabkan dunia bergetar. Seolah-olah dia sedang membawa gunung di punggungnya. Betapa besarnya tekanan. Setelah melangkah beberapa langkah, Zichen mendesah dalam hatinya. Tekanan di sini begitu besar sehingga bahkan tubuh fisiknya terasa sedikit tegang saat ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah mengambil tiga langkah berturut-turut, tanah bergetar dan bergemuruh. He he, kakak ipar, kamu sangat hebat. Semoga sukses. Tepat saat Zichen melewati Wang San, Wang San menyeringai bodoh sebagai ucapan salam. Berdebar. Dia melangkah maju lagi, dan dunia bergetar. Selangkah demi selangkah, Zichen berjalan melewati gunung raja. Senyum di wajah orang itu langsung menghilang. Sebaliknya, dia tampak seperti sedang muntah, seolah-olah dia merasa jijik dengan ekspresinya sendiri. Zichen, tunggu saja. Wang San mengambil keputusan. Di wilayah gravitasi ini, para kultifator hanya bisa melangkah paling banyak tujuh langkah sebelum mereka tidak bisa lagi bergerak. Sedangkan Zichen, dia sudah melangkah tiga belas langkah. Dia merasakan tekanan pada tubuhnya meningkat, membuatnya tercekik. Orang tua itu berdiri di depan Zichen dan menatapnya dengan tenang. Dia tidak mengatakan apapun. Ketika dia melihat Zichen berhenti setelah selusin langkah, ekspresi kekecewaan muncul di mata orang tua itu. Dia berkata, Anak muda, bagaimana kamu bisa berhenti begitu cepat? Kupikir kamu akan mencapai akhir. Kata-katanya penuh dengan kekecewaan dan penghinaan. Orang tua, kau tidak perlu memprovokasiku. Tidak ada masalah sama sekali dari sini sampai akhir, kata Zichen dengan tenang. Wah, ternyata kamu punya kemampuan seperti itu. Maafkan penglihatanku yang kurang baik, goda si tetua. Hehehe, kali ini kau benar-benar buta. Tunggu saja banyak warisan yang akan diletakkan di hadapanku satu per satu dan biarkan aku memilihnya perlahan. Zichen tertawa saat cahaya kemasan tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Ia penuh percaya diri. Tubuhnya yang sempurna terpampang ketika darah kehidupan berwarna emas membumbung tinggi ke angkasa, hampir menenggelamkan seluruh ruang. Setelah itu, Zichen melangkah maju di bawah tatapan terkejut semua orang. Ledakan. Dunia bergetar seolah hendak runtuh. Berdebar. Tanah bergetar ketika yang lainnya hampir jatuh. Zichen melangkah satu per satu, perlahan dan mantap, seolah-olah dia tidak merasakan tekanan di sini. Seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di halaman belakang rumahnya sendiri, santai dan tanpa beban. Mata lelaki tua itu berkedip. Ekspresi meremehkan di wajahnya berubah menjadi ekspresi tegas. Dong, dong. Bumi bergetar. Setiap langkah yang diambil Zichen menyebabkan bumi bergetar. Hanya dalam beberapa puluh meter, Zichen tiba di depan lelaki tua itu. Orang tua, di mana warisanku? Kata Zichen sambil tersenyum, wajahnya penuh kebaikan. Kamu, kamu. Ekspresi lelaki tua itu berubah. Ia begitu asyik dengan pikirannya sehingga tidak menyadari bahwa rombongan lain telah tiba. Mundur dengan cepat, sebuah pintu muncul di belakang lelaki tua itu. Ia berkata, Setelah kau melewati jalan pemurnian tubuh, kau akan mencapai jalan pemurnian hati. Hanya setelah melewatinya kau akan menerima warisan. Kau berbohong padaku. Ekspresi wajah Zichen berubah. Tentu saja tidak. Aku bisa memberimu warisan sekarang, tetapi itu hanya warisan biasa. Jika aku memberikannya kepadamu, kamu tidak akan dapat berpartisipasi dalam jalan pemurnian hati dan memperoleh warisan yang lebih kuat. Orang tua itu tersenyum. Baiklah, bukankah ini hanya jalan pemurnian hati? Hatiku sekokoh batu. Mengapa aku harus takut dengan jalan pemurnian hati? Zichen menganggup dan melangkah masuk ke pintu dengan sikap heroik. Zichen, Semoga sukses. Suara Sumeng Yao yang memberi semangat terdengar. Zichen melangkah ke jalan pemurnian hati. Jalan penyempurnaan tubuh menguji tubuh seseorang. Zichen memiliki tubuh sempurna, jadi tahap pertama sangat mudah untuk dilalui. Ada pun tahap kedua, jalan pemurnian hati. Itu menenangkan pikiran seseorang. Zichen sudah meninggal sekali, jadi pikirannya secara alami sangat kuat. Selain itu, hatinya sangat istimewa. Di dalamnya terdapat esensi petir. Saat dia memasuki jalan pemurnian hati, jalan itu lurus sejauh mata memandang. Lebih jauh lagi, jalan itu dipenuhi dengan segala macam kabut. Zichen merasakan penglihatannya kabur seolah-olah segala macam sosok telah muncul di depannya. Ada banyak wajah yang dikenal di antara mereka, tetapi semuanya berlalu begitu cepat seperti mimpi. Zichen hanya merasakan penglihatannya kabur. Sebelum dia bisa merasakannya dengan saksama, sesuatu yang aneh terjadi. Dong. Dong. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang saat kekuatan petir melonjak keluar dan menyebar ke seluruh tubuh Zichen. Kemudian, semua ilusi di depan Zichen lenyap. Zichen berdiri di sebuah ruangan yang mirip dengan ruang batu. Ruangan itu tidak besar, hanya sekitar 10 meter persegi. Ruangan itu kosong. Di mana orang-orang? Bagaimana aku bisa mengendalikan hatiku? Zichen mengerutkan kening dengan bingung. Di luar jalan pemurnian hati, lelaki tua itu berdiri dengan tenang, berharap bertemu dengan satu atau dua makhluk dengan konstitusi khusus. Sayangnya, dia kecewa. Mereka yang datang ke sini untuk mengikuti ujian bukan lagi dari sekte Wuji, melainkan para kultifator alam siantian biasa. Dulu ada ratusan ribu orang seperti itu di sekte Wuji, dan status mereka sangat rendah. Belum lagi ujian di area inti, apakah mereka bisa masuk ke sekte dalam sekte Wuji masih menjadi masalah. Huh, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya, matanya penuh kekecewaan. Orang tua, Zichen sudah masuk ke ruang sidang. Kenapa kamu tidak masuk saja? Su mengyau khawatir dengan keselamatan Zichen. Dia ikut sidang. Buat apa aku ikut? Kata lelaki tua itu acuh tak acuh. Bagaimana kalau dia lewat dan kamu tidak ada di sana? Su mengyau berkata dengan serius. Gadis kecil, apakah kamu bercanda? Ini adalah jalan pemurnian hati. Bagaimana dia bisa lulus dalam waktu sesingkat itu? Sungguh kekanak-kanakan. Orang tua itu tersenyum dan berkata, biar ku beritahu, ada banyak orang dengan fisik yang kuat di sekte Wuji. Namun, hanya sedikit yang bisa melewati jalan pemurnian hati dan memiliki pikiran yang kuat. Saya rasa akan sangat, sangat sulit baginya untuk lolos. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya. Jelas, dia tidak percaya pada Zichen. Aku yakin Zichen bisa lewat. Orang tua, kau harus pergi dan melihatnya. Su mengyau berkata dengan cemas. Gadis kecil, ku rasa kau sudah gila. Ini adalah jalan pemurnian hati sekte Wuji. Siapa yang bisa lulus dalam waktu sesingkat itu? Biarku beritahu, si kecil yang memecahkan rekor itu butuh waktu seperempat jam. Dia adalah orang tercepat dan paling berbakat di sekte Wuji. Melihat Su mengyau masih tidak mau menyerah, lelaki tua itu berkata, Baiklah, baiklah. Karena kamu sangat peduli padanya, aku akan pergi dan melihatnya. Namun, itu tidak realistis. Jika dia benar-benar memecahkan rekor, aku akan mengambil keputusan dan memberimu warisan. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju pintu cahaya. Tiba-tiba dia menatap pemuda di depan pintu cahaya itu seolah-olah dia melihat hantu. Kau, mengapa kau ada di sini? Lelaki tua itu membelalakan matanya lebar-lebar. Tidak ada seorang pun di dalam. Apakah kamu yang bertanggung jawab atas pemurnian hati? Kalau begitu, ikut aku masuk, kata Zichen. Pemurnian hati? Pemurnian hati yang mana? Orang tua itu tercengang. Bukankah ini jalan pemurnian hati? Mengapa tidak ada seorang pun di sini? Aku masuk dan hanya melihat sebuah ruangan kecil. Tidak ada apa-apa di dalamnya, kata Zichen jujur. Ah, lelaki tua itu tercengang. Kali ini, matanya terbelalak lebar. Kamu bilang kamu melihat sebuah ruangan kecil. Seperti apa bentuknya? Orang tua itu sangat gembira dan hampir melompat. Ini hanya sebuah ruangan kecil. Luasnya hanya belasan meter persegi. Tidak ada apa-apa di dalamnya, kata Zichen sambil mengangkat bahu. Tidak mungkin. Kau pasti berbohong. Kau curang. Sekarang masuklah lagi. Kata lelaki tua itu dengan ekspresi tidak percaya. Baiklah kalau begitu. Zichen tidak punya pilihan selain masuk lagi. Orang tua itu dengan hati-hati merasakan jalan pemurnian hati. Jalan itu memang aktif dan tidak rusak. Setelah Zichen masuk, cermin ilusi sudah aktif. Namun, lelaki tua itu tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia berdiri di ruang batu dan melihat sekeliling. Setelah beberapa kali menarik nafas, melihat lelaki tua itu masih belum keluar, Zichen melangkah keluar lagi. Sasarannya adalah pintu cahaya. Sangat jelas bahwa tidak ada keberuntungan yang terlibat. Ya Tuhan, dia keluar dari jalan pemurnian hati dalam satu tarikan nafas. Seberapa kuat pikirannya? Apakah tidak ada cacat? Orang tua itu masih terkejut. Seolah-olah dia telah melihat setan. Orang tua, menurutmu apakah aku lolos atau tidak? Katakan sesuatu. Zichen sangat cemas. Kamu lulus, kata lelaki tua itu tanpa daya. Haha, bagus sekali. Berikan aku warisannya. Zichen sangat senang. Warisan. Tiba-tiba, hati lelaki tua itu tergerak. Ia berkata, ini baru tahap kedua. Jika kau menginginkan warisan terkuat, kau harus melewati tahap terakhir. Tahap terakhir. Zichen sedikit tidak puas. Ini adalah warisan terkuat dari sekte Wu Ji. Itu juga satu-satunya yang tidak bisa kukendalikan. Tidakkah kau ingin mendapatkannya? Kata lelaki tua itu. Namun, Zichen agak ragu-ragu. Dilihat dari sudut pandang manapun, lelaki tua ini tampaknya tidak punya niat baik. Aku baru saja berjanji kepada gadis kecil ini. Jika kau bisa melewati tahap ini, aku akan memberinya warisan yang sangat cocok untuknya. Bisa dikatakan warisan itu memang dibuat khusus untuknya. Aku bisa memenuhi janjiku sekarang. Jika kau tidak ingin melewati tahap terakhir, maka orang tua itu menjadi ragu-ragu. Apakah kamu yakin ini dibuat khusus? Zichen menatap lelaki tua itu. Tentu saja. Bagus. Biarkan dia mendapatkan warisannya segera. Aku akan melewati tahap ketiga sekarang, kata Zichen. Sangat bagus. Lelaki tua itu menganggup dengan mata penuh kegembiraan. Dengan lambayan lengan bajunya, cahaya menyelimuti Sumeng Yao dan dia menghilang. Tahap ketiga sangat luar biasa. Tahap ini menguji kemauan seseorang, atau dengan kata lain, kesadaran seseorang. Apakah seseorang dapat melewatinya atau tidak akan sepenuhnya bergantung pada keberuntungannya. Tahap ini agak berbahaya. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin mati dan menjadi idiot. Kata lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh. Mengapa kau tidak mengatakannya dari tadi? Kata Zichen dengan marah. Saya khawatir kamu tidak akan setuju. Kalau begitu, aku akan menarik kembali kata-kataku sekarang. Gampang, kalau sekarang kamu ingkar janji, aku pasti marah. Kalau kamu tidak hati-hati, gadis kecil itu bisa jadi idiot. Dasar bajingan tua, Zichen geram, kilatan dingin terpancar di matanya. Nak, jangan terlihat seperti ingin memakanku hidup-hidup. Biar ku beritahu, jika kau bisa melewati tahap ketiga, kau akan mendapatkan keuntungan besar. Kau akan mendapatkan warisan terkuat di sini. Kebetulan, aku punya beberapa warisan yang sangat cocok untukmu, temanku. Orang tua itu tanpa malu menunjuk ke arah Myokong, lalu menunjuk ke arah Liu Bo dan Wang San. Tentu saja, ada juga dua yang cocok untuk mereka. Zichen, Liu Bo sangat gembira. Ia menatap Zichen seolah-olah melihat harapan. Tolong aku, keluarga Liu ku pasti akan berterima kasih padamu. Kaka Ipar, Wang San menatap Zichen, matanya tampak sangat cerah. Kamu telah memenangkan hati nuraniku. Aku pasti akan membuju adikku untuk menikah denganmu. Hidup dan matinya tidak ada hubungannya denganku. Zichen melirik Wang San. Baguslah, bagaimanapun, ini warisan. Kalau kamu tidak mau, jangan berikan padanya. Selama kamu meninggal, semuanya terserah padamu. Wang San menatap Zichen dengan iba. Matanya penuh dendam, seperti seorang istri yang dendam karena disakiti. Apapun. Zichen melambaikan tangannya dan berkata, Sekarang, bawa aku ke tahap berikutnya. Haha, bagus sekali. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak sambil meraih Zichen. Dengan sekejap tubuhnya, dia menghilang dari tempat asalnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.